Semua orang datang satu demi satu. Tak lama kemudian, semua orang yang seharusnya berada di sini telah tiba. Ketika semua orang hadir, situasinya berubah. Hampir semua orang yang hadir adalah ahli panggung Raja Surgawi, kecuali satu orang. Itu adalah seorang wanita, seorang wanita yang sedang duduk di tengah ruangan. Li Han Dengan kekuatan Li Han, dia tidak berhak datang ke pertemuan ini, apalagi duduk di sini. Namun, saat ini, dia sedang duduk di sini. Tak satupun ahli Raja Surgawi yang hadir keberatan. Meski kebanyakan dari mereka tidak duduk di posisi yang sama dengan Li Han, tidak ada yang menunjukkan ketidakpuasan. Setelah semua orang duduk, rapat segera dimulai. Mereka tidak secara langsung membahas apakah akan berperang. Sebaliknya, berbagai klan melaporkan informasi utama yang mereka miliki dan menganalisis situasinya. Bagaimanapun, setiap orang bertanggung jawab atas medan perang dan misi yang berbeda. Melaporkan informasi ini terlebih dahulu akan membantu mereka memahami situasi dengan lebih baik dan membuat penilaian yang lebih akurat. Setiap orang menjelaskan informasinya dengan singkat dan sederhana. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Semua orang melapor dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menyelesaikan laporannya. Rangkuman informasi berbagai klan sangat membantu dalam memahami situasi. Meski berbagai klan sering berkomunikasi satu sama lain dan memiliki markas bersama, namun isi laporan kali ini jauh lebih banyak dari biasanya. Kesimpulannya adalah klan roh memiliki keunggulan yang hampir sempurna di medan perang. Baik itu pengumpulan informasi atau perlawanan lokal, klan roh memiliki keunggulan di hampir semua aspek. Melihat seluruh medan perang, klan Hachiko terus-menerus ditekan oleh klan roh. Mereka bahkan menyerahkan banyak sumber daya planet yang seharusnya mereka pertahankan. Perlu diketahui bahwa di galaksi yang luas ini terdapat banyak bintang yang merupakan sumber daya murni. Tingkat sumber daya ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Alasan paling penting mengapa mereka memiliki keunggulan, hampir sepenuhnya adalah karena kekalahan besar klan Huo enam hari lalu. Seseorang di tengah memandang ke arah pemimpin klan Huo dan berkata dengan suara rendah, Saudara Huo, apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Pemimpin klan Huo memandang orang ini dan kemudian orang lain. Semua orang juga memandangnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu sudah tahu apa yang perlu kamu ketahui. Fuyu memimpin tim, dan Luan juga ada di sana. Fuyu, Luan. Bagi masyarakat yang hadir, kedua nama ini tidak bisa dianggap sebagai petir yang menggema di telinga mereka, juga tidak bisa memberikan tekanan apapun. Namun, mereka harus memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Pentingnya kedua orang ini sebanding dengan pentingnya perang lokal. Orang yang mengajukan pertanyaan menoleh ke Li Han dan bertanya, Jendral Li, bagaimana menurut Anda? Semua orang memandang Li Han. Mereka semua tahu bahwa Li Han pernah ingin melindungi Luan dan membujuk Luan untuk menyerah. Pada titik ini, mereka harus memastikan sikap Li Han. Li Han memandangi kerumunan itu. Auranya tidak melemah sedikitpun di hadapan banyak tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi. Namun, dia jelas ragu-ragu. Setelah dua nafas penuh, dia membuka mulutnya dan berkata, Bunuh. Mendengar jawaban Li Han, semua orang menganggup puas. Bahkan Li Han telah menyetujui masalah ini, yang berarti orang itu telah sepenuhnya mengizinkan mereka melakukannya. Dengan cara ini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang itu memberi mereka banyak kekuatan dalam perang, dan mereka bahkan bisa bekerja sama untuk menentukan perkembangan perang. Dengan kata lain, selama Li Han setuju, orang-orang ini dapat memutuskan untuk memulai perang skala penuh dan secara resmi memulai pertempuran hidup dan mati dengan sungai bintang Surgawi. Sekarang, kita punya tiga pilihan. Orang lain membuka mulutnya dan berkata, yang pertama adalah menyusup secara perlahan seperti yang kita lakukan sekarang. Seperti merebus katak dalam air hangat, kita perlahan-lahan membantai pihak lain dan meraih kemenangan. Keuntungan melakukan hal ini adalah kita mempunyai peluang sukses yang lebih besar. Saat menghadapi bahaya, kita dapat bereaksi tepat waktu dan tidak akan ada masalah besar. Kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama. Yang kedua adalah secara langsung memulai perang skala penuh dan membantai semua kehidupan di luar aliran bintang tempat planet abadi berada. Meskipun kita mempunyai keuntungan sekarang, keuntungannya tidak terlalu besar sehingga terlihat jelas atau bahkan berlebihan. Melakukan hal ini masih sangat berbahaya. Terlebih lagi, jika Dewa Surgawi pihak lain tiba-tiba muncul di medan perang, saya khawatir kita semua akan mendapat masalah. Pilihan ketiga adalah menghadapi Fuyu dan Luan terlebih dahulu, terutama Luan. Suara orang itu jelas terdengar dalam ketika dia berkata, apapun yang terjadi, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Sekarang dia telah meninggalkan planet abadi, kemungkinan besar dia juga telah meninggalkan sistem abadi. Kita bisa menyerang dan membunuhnya. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk satu demi satu. Di Klan Roh, kebanyakan orang tidak mengetahui alasan sebenarnya mengapa mereka harus membunuh Luan. Mereka semua mengira Luan memiliki kekuatan kematian di tubuhnya dan dia adalah pengkhianat Klan Roh. Faktanya, hal ini tidak terjadi sama sekali. Bahkan tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi mungkin tidak mengetahui kebenarannya, namun semua orang di sini sudah mengetahui dengan jelas mengenai hal itu. Termasuk lihan. Tentu saja pilihan ketiga juga sangat beresiko. Jika pihak lain memahami tujuan kita, kemungkinan besar mereka akan menggunakan Luan untuk memasang jebakan dan menunggu kita mati, kata orang tersebut. Inilah tiga pilihan yang bisa saya usulkan. Adakah yang mau menambahkan? Semua orang saling memandang. Ketiga pilihan ini sudah merupakan tiga arah umum yang mencakup segala kemungkinan. Memang tidak ada yang perlu ditambahkan. Melihat tidak ada yang berbicara, orang tersebut melanjutkan, semua orang baru saja mendengar ringkasan informasinya. Semua orang sangat jelas tentang pro dan kontra dari setiap pilihan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, kami dapat memberikan suara untuk ini. Semua orang berpikir keras lagi. Sejujurnya, hanya ada tiga pilihan. Keputusannya singkat dan jelas, tetapi semakin sedikit pilihan yang ada, semakin sulit mengambil keputusan. Saat ini, orang lain yang duduk di tengah angkat bicara. Dia tidak menghadap orang yang baru saja berbicara, tapi Li Han. General Li. Orang ini memandang Li Han dan bertanya dengan serius, saya ingin tahu apa maksud Anda terlebih dahulu, dan bagaimana rencana Anda untuk memimpin bawahan Anda selanjutnya. Semua orang menoleh ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya mereka semua ingin bertanya, tapi mereka ragu apakah harus melakukannya. Li Han tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Li Han tidak memiliki banyak wawenang untuk mencampuri pilihan yang dibuat klan-klan ini dalam perang. Terserah klan untuk membuat keputusan sendiri. Namun, identitas Li Han istimewa dan berhubungan dengan orang itu tidak mungkin bagi mereka untuk tidak peduli. Pada saat yang sama, Li Han memiliki sekelompok orang di bawah komandonya. Kelompok orang ini juga sangat kuat, tidak lebih lemah dari klan manapun. Tindakan mereka sepenuhnya di bawah komando Li Han, dan mereka bahkan tidak perlu bekerja sama dengan berbagai klan. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena itulah orang-orang ini sangat prihatin dengan langkah Li Han selanjutnya. Semua orang memandang Li Han, dan Li Han juga melihat mereka. Dia berkata dengan tenang, apa yang saya lakukan di masa lalu, akan tetap saya lakukan di masa depan. Saya tidak akan berubah. Hati semua orang menegang. Jika dia tidak berubah, itu berarti dia adalah pilihan pertama. Ketika mereka pertama kali tiba di sini, banyak dari orang-orang ini ingin mengubah situasi saat ini dan bersiap menghadapi perang habis-habisan. Namun, saat mereka duduk di sini, emosi mereka berubah sedikit demi sedikit. Setelah Li Han mengumumkan keputusannya, mereka hampir menyerah pada gagasan perang habis-habisan. Perang habis-habisan seharusnya tidak menjadi sesuatu yang mereka putuskan. Bahkan orang itu pun tidak terburu-buru, jadi mengapa harus terburu-buru? Kemunculan Dewa Surgawi menjadikan mereka setengah umpan meriam. Apalagi dari sejarah, setiap perang akan berlangsung lebih dari seribu tahun. Kali ini, sudah lebih dari sepuluh tahun sejak klan roh menyerang. Itu masih sangat jauh dari seribu tahun. Mengapa mereka harus terburu-buru? Jika semua orang sudah memikirkannya, sekarang saatnya memilih dengan mengangkat tangan, kata seseorang. Mereka yang memilih untuk mempertahankan status quo, angkat tangan. Begitu hal ini dikatakan, beberapa orang langsung mengangkat tangan. Semakin banyak orang yang mengangkat tangan. Segera, lebih dari separuh dari mereka mengangkat tangan. Melihat pemandangan ini, tidak perlu melanjutkan pemungutan suara. Dalam hal ini, kami akan terus bertindak sesuai dengan situasi saat ini. Lanjut orang tersebut. Kami tidak bisa mengubah arah dalam waktu singkat. Semua orang mengangguk setuju. Setelah beberapa kata sederhana, mereka pergi. Li Han juga hendak bangun dan pergi. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba berjalan menuju Li Han dan menghentikannya. Li Han memandang orang ini dan merasa sedikit bermartabat. Jendral Li, orang itu memandang Li Han dan berkata, jika Anda tidak sibuk, bisakah kita berbicara secara pribadi? 3212 Di planet Tandus, ada bebatuan dan kerikil di mana-mana. Di luar satu-satunya bangunan, dua sosok berdiri di kejauhan. Hanya ada dua orang. Banyak orang melihat mereka berdua berbicara, tetapi karena jarak mereka terlalu jauh dan keduanya sengaja menutup ruang, mereka tidak dapat mendengar apapun meskipun mereka menginginkannya. Meskipun beberapa orang berhenti untuk menonton sebentar, mereka segera pergi. Mereka secara kasar bisa menebak apa yang mereka berdua bicarakan. Di kejauhan, Li Han sedang berdiri bersama orang yang baru saja memanggilnya. Selama seluruh rapat tadi, kecuali beberapa kata sederhana selama laporan, orang ini tidak membuka mulutnya satu kalipun sepanjang rapat. Namun, ketika topik yang berhubungan dengan Lu Han dibahas, ekspresi orang ini berubah. Di akhir pemungutan suara, orang tersebut juga termasuk orang yang tidak mengangkat tangan. Dengan kata lain, orang tersebut tidak mau memilih opsi pertama. Namun, dalam perang, mereka harus maju dan mundur bersama. Kebanyakan orang memilih opsi pertama, dan dia tidak bisa bertindak sendiri. Karena itu, dia lebih mengkhawatirkan masalah ini dan meminta Li Han keluar dan berbicara sendirian. Hanya ada dua hal yang paling dia khawatirkan, yaitu pendapat orang itu tentang Lu Han dan pendapatnya tentang dirinya sendiri. General Li, kata orang itu dengan suara yang dalam, masalah Lu Han. Dia tidak menyalahkanmu. Li Han memandang orang itu dan berkata, dia berkata bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berkembang hingga saat ini. Selain itu, bukan salahmu kalau Lu Han masih hidup. Kalian melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Bahkan jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia harus menyalahkanku, bukan kamu. Mendengar jawaban Li Han, orang itu merasa lega sepenuhnya. Dia memandang Li Han dan berkata sambil tersenyum pahit, aku juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sejak aku mengetahui tentang Lu Han, aku belum bisa makan atau tidur dengan tenang. General Li, tolong sampaikan kata-kata yang baik untukku. Jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saya. Saya pasti akan melakukannya. Li Han tidak peduli dengan niat baik dan janji orang tersebut. Dia hanya bertanya, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Terus menyerang Lu Han. Iya, orang itu tidak menyembunyikan apapun. Dia menganggup dan berkata, karena hasil pertemuan ini adalah untuk mempertahankan status quo, misi untuk membunuh Lu Han tidak dapat dihentikan. Begitu banyak orang dari keluarga Huo meninggal karena hal ini, dan generasi mudanya terluka parah. Saya juga merasa sangat bersalah. Saya terlalu malu untuk meminta orang lain melakukannya. Selanjutnya, saya akan membiarkan orang-orang saya sendiri yang melakukannya. Mendengar perkataan pihak lain, Li Han sedikit mengernyit, dan sedikit keseriusan muncul di wajah cantik dan heroiknya. Dia berkata, kamu belum secara resmi muncul di medan perang sampai sekarang, dan kemungkinan besar musuh tidak memiliki informasi tentang kamu. Jika Anda menyerang Lu Han, kemungkinan besar Anda akan ketahuan. Iya, pria itu menganggup dengan serius dan berkata, tetapi tidak ada cara lain. Lu Han harus dibunuh. Ini adalah urusan kami untuk memulai, dan cepat atau lambat kami akan berpartisipasi dalam perang. Hanya saja kita terekspos lebih awal. Ada klan lain yang bisa terus bersembunyi, jadi tidak masalah jika hanya klan kita yang terbongkar. Li Han memandangnya dan berkata, sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Iya, orang ini memandang Li Han dan berkata, saya baru saja memberitahu Jendral Li sebelumnya. Tolong beritahu dia bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Lu Han secepat mungkin. Oke, Li Han tidak banyak bicara dan berkata, saya pasti akan menyampaikan pesan itu. Terima kasih, Jendral Li. Pria itu membungkuk dan kemudian berkata, saya pergi sekarang. Saya berharap pada saat kita bertemu lagi, saya dapat menyelesaikan masalah ini. Li Han menganggup dan membalas isyarat itu. Saya berharap Tuan Klan Lu mendapat kemenangan, dengan besar. Pihak lain segera pergi melalui transfer luar angkasa, meninggalkan Li Han berdiri di atas batu. Matanya menjadi semakin tajam. Klan Lu akan mengambil tindakan sendiri. Ini bukanlah masalah sepele. Hingga saat ini, klan yang terekspos di medan perang adalah klan yang lemah, dan klan Lu adalah salah satu klan terkuat. Akhirnya, mereka akan membersihkan klan mereka sendiri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah pertemuan klan roh di sungai bintang roh berakhir, pada saat yang sama, di bintang abadi sungai bintang surgawi. Persatuan Api Es, Delapan Benua Kuno Karena Luan telah ditangkap enam hari yang lalu, Liu Yi, yang berencana memindahkan markas besarnya ke tanah, harus melepaskan gagasan tersebut dan terus bersembunyi di bawah tanah. Meski menyakitkan dan menyiksa bagi anggota Ice Fire Union, mereka tidak punya pilihan lain. Terlebih lagi, ketujuh wanita itu tinggal di ruang bawah tanah, jadi mereka tidak bisa pergi. Namun, sejujurnya, jika menyangkut level perang galaksi, kebanyakan orang tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam perang level ini. Menurut catatan Sengoku, seseorang setidaknya harus menjadi guru surgawi tingkat delapan agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang dan pergi ke bintang lain untuk bertarung. Bagaimanapun, guru surgawi tingkat delapan dapat bertahan hidup di banyak bintang, dan mereka dapat mengirim informasi dan pesan kembali melalui susunan teleportasi, yang sangat berguna. Bahkan dalam catatan, master surgawi tingkat delapan melakukan pertarungan kelompok di bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tujuannya adalah untuk memperebutkan wilayah dan menyingkirkan mata-mata pihak lain. Karena itu, Liu Yi memerintahkan Ice Fire Union untuk mengurangi jumlah guru surgawi di bawah level delapan. Ini bukan untuk mengusir mereka dari Ice Fire Union, tapi untuk memindahkan mereka ke wilayah manusia sehingga mereka bisa melihat matahari lagi dan bercocok tanam dengan baik. Tidak hanya persatuan APS yang melakukan hal ini, tetapi banyak sekte juga mulai mengeluarkan murid-murid mereka dan memindahkan mereka keluar dari markas mereka. Pertama, memberi mereka lingkungan budidaya yang lebih baik. Kedua, untuk mencegah markas mereka diserang seperti sekte bulan bunga. Setidaknya masih banyak murid yang tersisa. Berbicara tentang sekte bulan bunga, Li Tang, dua wakil ketua sekte, dan beberapa orang lainnya tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Ketiga, master sekte telah mendiskusikan sesuatu, tetapi mereka harus tenang setelah kejadian tersebut. Mereka masih perlu memutuskan sendiri masa depan. Saat ini, Liu Yi sendirian di kantor, melihat informasi di tangannya. Luan berharap dia bisa memberi kompensasi sebanyak mungkin kepada sekte bulan bunga. Dia telah memikirkan tentang bagaimana membuat sekte bunga bulan menjadi lebih baik, atau setidaknya membuat orang-orang yang tersisa merasa lebih baik. Pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Liu Yi segera mendongat dan melihat Luan muncul begitu saja. Melihat Luan kembali, keseriusan di wajah Liu Yi langsung menghilang. Dia tersenyum dan berkata, Suamiku. Luan telah pergi ke bintang lain untuk menjalankan misi, yang tentu saja membuat ketujuh gadis itu sangat khawatir. Melihat Luan kembali dengan selamat, Liu Yi akhirnya merasa lega. Dia duduk bersama Luan dan berkata, Suamiku, apa yang kamu lakukan selama tiga hari terakhir ini? Luan bercerita tentang misi hari pertama menuju bintang lima. Dia baru berkultivasi di kantor Fuyu selama dua hari. Liu Yi tidak tertarik pada dua hari berikutnya, tetapi ketika dia mendengar Luan menggambarkan pemandangan bintang lima, matanya yang indah berbinar. Dia jelas menantikannya. Setelah mengetahui bahwa mereka bisa pergi ke bintang lain, orang-orang yang masih berada di planet abadi sangat bersemangat, seolah-olah mereka dikurung. Bahkan Liu Yi tidak terkecuali. Bagaimana denganmu? Luan bertanya kepada istrinya, sepertinya kamu baru saja memikirkan sesuatu dengan sangat serius. Tentu saja, ini tentang sekte bulan bunga. Berbicara tentang ini, Liu Yi juga sangat tidak berdaya dan berkata, hal yang paling sulit adalah hal itu telah terjadi. Apapun yang kita lakukan, hal itu tidak dapat diubah. Ini lebih seperti penghiburan. Berbicara tentang masalah ini, suasana hati bahagia Luan selama tiga hari terakhir langsung tenggelam. Dia merasa sangat kasihan pada sekte bunga bulan dan litang. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Liu Yi jelas memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata kepada Luan, sebenarnya, saya selalu punya pertanyaan yang belum saya sebutkan. Dulu, saya merasa ini bukan waktu yang tepat, dan waktunya belum tepat. Tapi sekarang, suamiku, kamu bisa meninggalkan planet abadi dan menghubungi peradaban lain. Anda bahkan mungkin bertarung dengan spirit Rache. Hal ini, saya rasa masih perlu dibicarakan. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang membuat Liu Yi begitu serius dan berhati-hati. Dia telah menyembunyikannya di lubuk hatinya dan tidak memberitahunya. Dia langsung bertanya, ada apa? Beritahu saya. Liu Yi memandang Luan dengan matanya yang indah dan ragu-ragu lagi. Kemudian, dia perlahan berkata, aku sedang berpikir. Mengapa ibu dipanggil Lu Ting? Luan jelas terkejut. Dia memandang Liu Yi dengan heran dan bingung dan bertanya, apa maksudmu? Karena dia sudah mengatakannya, Liu Yi tidak punya alasan untuk terus ragu-ragu. Dia mengertakan gigi dan mengatakan semuanya. Menurut informasi yang kita ketahui sekarang, ibu tumbuh sendirian tanpa ada orang tua yang menemaninya. Kalau begitu, siapa yang memberi nama ibu? Secara umum, jika Anda memberi nama pada diri Anda sendiri, Anda hanya akan memberi nama pada diri Anda sendiri, bukan nama belakang. Karena arti nama keluarga berkaitan dengan garis keturunan Anda, Anda tidak bisa memutuskan sendiri. Ambil contoh suami. Ketika orang tua angkatmu tidak mengetahui garis keturunanmu yang sebenarnya, mereka kebanyakan memanggilmu, enam kecil. Ada begitu banyak orang di dunia sekuler yang tidak memiliki orang tua. Kebanyakan dari mereka hanya memberi nama pada diri mereka sendiri, bukan nama belakang. Kecuali jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dan mengambil nama belakang suaminya, atau seorang laki-laki harus mempunyai nama keluarga sendiri ketika dia mengawini seorang istri dan mempunyai anak. Kalau tidak, sebelum itu, mereka tidak akan begitu saja memberi nama keluarga pada diri mereka sendiri. Tapi nama ibu bukan, Jiang, tapi, Lu. Ini sangat aneh. Liu Yi berkata dengan sangat serius, dan mungkinkah di antara rasroh, ada. Lu. 3213 Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar hebat, dan wajahnya dipenuhi syok. Untuk sesaat, Luan duduk tak bergerak di kursinya, sementara Liu Yi, yang telah menceritakan segalanya kepadanya, menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengatakan apa yang ingin dikatakannya, seolah bebannya telah sangat berkurang. Dia tahu bahwa ini mungkin berdampak besar pada Luan, dan bahkan mungkin menyakitinya, tapi dia harus mengatakannya. Alasannya sangat sederhana, menurut Liu Yi, kemungkinannya tidak kecil, atau bahkan sangat tinggi. Faktanya, bukan hanya namanya yang membuat Liu Yi sampai pada kesimpulan ini, tetapi yang lebih penting, sikap rasroh terhadap Luan. Tidak peduli bagaimana Liu Yi memikirkannya, dia tidak bisa mengerti. Jika hanya seorang pengkhianat, apakah perlu mengambil resiko yang begitu besar dan resiko memperingatkan musuh dengan langsung menyerang markas musuh? Apakah itu perlu? Jika itu Liu Yi, sekarang mereka memiliki keuntungan dalam perang, dia dapat dengan mudah menangkap Luan setelah memenangkan perang. Pada saat itu, dia bisa menilai dia sesuka dia. Mengapa mengambil resiko yang begitu besar dan bahkan menyebabkan begitu banyak ahli alam surga mati? Entah itu karena Tuan Luan, atau karena Luan memiliki api suci yang unik di tubuhnya, atau karena garis keturunan kematian Luan mungkin ada hubungannya dengan klan musuh. Meski ketiga kemungkinan ini mungkin terjadi, namun kemungkinan terakhir masih sangat mungkin terjadi. Luan dengan cepat menjadi tenang dan berpikir keras. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, dan dia tidak pernah memikirkan mengapa nama ibunya adalah Lu Ting. Kata-kata Liu Yi benar-benar mengejutkannya. Dia tidak pernah mengira ada kemungkinan seperti itu, tetapi dia harus mengakui bahwa penilaian Liu Yi bukannya tidak mungkin. Nama keluarga Lu Kemungkinan Besar merupakan nama keluarga sebuah klan di Rasroh. Setelah sepuluh napas penuh, Luan menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Liu Yi, bagaimana saya bisa mengetahuinya. Dengan kemampuan suamiku saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tapi suamiku, kamu bisa bertanya pada nyonya. Klan Hachiko seharusnya sudah mengetahui banyak nama keluarga Rasroh. Mungkin akan ada beberapa petunjuk. Hati Luan menegang saat mendengar ini, dan dia segera berkata, kalau begitu aku akan bertanya sekarang. Melihat suaminya bangun, Liu Yi pun segera bangkit dan berkata, suamiku, kenapa kamu tidak menunggu sebentar? Anda baru saja kembali dari tempat nyonya. Bukankah buruk jika kamu tiba-tiba kembali? Saya baik-baik saja. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Setelah berbicara, sosok Luan segera menghilang dari pandangan Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di markas garis depan Klan Fu, kantor Fuyu. Luan telah tinggal di kantor Fuyu selama lebih dari dua hari berturut-turut. Beritanya sudah menyebar, bahkan menyebar seperti api. Bagaimanapun, ini bukan hanya masalah Luan, tapi juga melibatkan Fuyu. Meskipun Klan Hachiko sudah mengetahui bahwa mereka berdua akan menikah, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar setelah sekian lama berada di ruangan yang sama di markas garis depan. Luan memang sudah pergi belum lama ini, dan Fuyu terus melakukan urusannya sendiri. Tapi dengan sangat cepat, dia mengangkat kepalanya dan melihat fluktuasi spasial di depannya. Sosok Luan segera muncul di hadapannya. Dia tidak menyangka Luan akan kembali secepat itu. Ia tahu bahwa suaminya bukanlah orang yang pemalu dan tidak tahu batas kemampuannya. Jika dia tidak kembali karena merindukannya, pasti ada hal lain. Fuyu tidak bangun. Sebaliknya, dia menatap suaminya yang berjalan ke sisinya dan bertanya, ada apa? Dia melihat ekspresi Luan serius dan ragu-ragu, tapi karena dia sudah ada di sini, dia tidak akan menyimpannya sendiri. Dia hanya mengulangi apa yang dikatakan Liu Yi padanya. Jadi, Luan memandang Fuyu dan bertanya, apakah nama keluarga ibuku benar-benar ada hubungannya dengan Sukuroh? Melihat ekspresi serius suaminya, Fuyu mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lembut, Suamiku, kamu tidak datang ke sini terburu-buru karena kamu sendiri yang memikirkan hal ini, kan? Apakah itu Liu Yi? Luan mengangguk sedikit dan berkata, Ya, itu dia. Seperti yang diharapkan, tidak mengherankan kalau dia bisa memikirkan hal ini. Fuyu berkata dengan lembut, Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa setidaknya sampai sekarang, klan Lu tidak ada dalam informasi yang kami miliki. Hati Luan langsung menegang saat mendengar ini. Maksudmu tidak ada klan seperti itu? Luan segera bertanya. Tidak, aku tidak mengatakan itu. Fuyu menyangkalnya. Dia memandang Luan dengan mata indahnya yang berbintang dan berkata, Ada banyak klan di Sukuroh yang belum ditemukan. Klan Lu mungkin salah satunya. Namun, jika itu adalah klan yang belum terekspos, itu pasti klan yang lebih kuat. Fuyu berkata, Ini seperti bermain catur. Pada awalnya, ini adalah pengaturan. Semua kartu yang lemah dimainkan, dan kekuatan yang kuat ada di belakang, terutama kartu truf. Jika klan Lu benar-benar ada, setidaknya kita bisa yakin bahwa klan Lu lebih kuat dari klan Huo. Sampai saat ini, belum ada satupun Sukuroh yang ditawan dengan nama keluarga Lu. Tentu saja klan Hachiko tidak menentukan identitas seseorang berdasarkan nama belakangnya. Saat suami memasuki alam dewa iblis, hanya matamu yang memerah. Ini sangat berbeda dengan anggota Sukuroh yang kita lihat selama ini. Itu juga bisa menjadi ciri khusus dari garis keturunan klan Lu. Luan jelas terkejut saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, apakah mata menjadi merah ada hubungannya dengan garis keturunan? Tentu saja. Fuyu menganggup dan berkata, apakah itu dari catatan pertempuran sebelumnya atau pengalaman pertempuran ini, perubahan di mata anggota Sukuroh setelah mereka mengamuk berbeda. Perubahan paling umum adalah seluruh mata mereka menjadi merah darah. Namun ada juga beberapa klan yang mengalami perubahan lain. Misalnya, kami menangkap anggota Sukuroh yang persis seperti yang dijelaskan di buku. Setelah dia mengamuk, seluruh matanya tidak memerah. Berbeda dengan suami, hanya pupil matamu yang memerah. Sebaliknya, matanya menjadi merah kecuali bagian putih matanya. Namun, saat diinterogasi, orang tersebut tidak berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia tidak berhasil bunuh diri dan mati. Petunjuknya dipersingkat. Saat mendengar perkataan istrinya, Luan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dari perubahan mata suamiku, aku cenderung percaya bahwa klan ini ada. Ini adalah kekuatan yang lebih kuat di Sukuroh. Fuyu berkata, sejak suamiku menyebutkan ini, aku juga punya sesuatu untuk diingatkan pada suamiku. Luan memandang istrinya dan berkata dengan serius, silakan. Lain kali kamu melihat lihan, kamu harus ekstra hati-hati. Fuyu berkata, klan Huo telah menderita kerugian yang sangat besar. Selain itu, berita tentang suami yang meninggalkan planet abadi telah menyebar. Saya pikir saat berikutnya dia melihat suaminya, dia tidak akan berbelas kasihan. Sebaliknya, dia akan melakukannya. Bunuh suami. Ketika Luan mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih serius. Lihan. Sejujurnya, dia tidak pernah menganggap wanita ini sebagai musuh. Seperti yang Lihan katakan, dia bisa membunuhnya setiap saat, tapi dia tidak melakukannya. Namun, dia juga tahu bahwa situasinya telah berubah. Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Aku akan berhati-hati. Ada satu hal lagi yang ada hubungannya dengan ibu. Fuyu tampak sedikit ragu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Liui hanya memikirkan nama belakangnya. Namun, saya lebih khawatir tentang apa yang ingin dilakukan Sukuroh dengan meninggalkan garis keturunan mereka di planet abadi. Hati Luan langsung menegang saat mendengar ini. Dia bertanya, apa maksudmu? Seorang anggota Sukuroh saja, bahkan jika dia berada di alam surgawi, tidak dapat menimbulkan masalah apapun di planet abadi. Begitu dia menerobos ke alam raja surgawi, dia akan ditemukan oleh alam surgawi. Saat itu, dia akan mati. Tidak mungkin Sukuroh tidak mengetahui hal ini. Fuyu berkata, yang membuatku semakin penasaran adalah dia dilahirkan di lautan. Informasi paling awal yang kami miliki adalah dia muncul di tepi wilayah laut paling selatan, bukan di delapan benua kuno. Jika Sukuroh benar-benar ingin melakukan sesuatu pada manusia, mereka seharusnya membiarkannya lahir di benua, bukan di lautan. Namun, tempat kelahirannya sangat jauh dari wilayah laut paling selatan kedua, tempat tinggal para naga. Jelas sekali, dia tidak ada hubungannya dengan naga. Suara Fuyu berhenti sekali lagi, menyebabkan jantung Luan semakin menegang. Dia tahu Fuyu pasti sudah memikirkan sesuatu sebelum membicarakan hal ini. Dia langsung bertanya, Jadi, apa yang kamu temukan? Saya tidak menemukan apapun. Saya hanya berspekulasi bahwa jika saya adalah anggota Sukuroh, saya akan ditugaskan untuk menjalankan suatu misi. Suara Fuyu lembut saat dia berkata, Kemudian, aku teringat sesuatu yang kamu katakan padaku sebelumnya. Kamu bilang, Semoku menyembunyikan semua batu bulan merah yang mereka kumpulkan di lautan selama 10 ribu tahun terakhir, kan? Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar hebat. Itu benar, kulit kepala Luan mati rasa. Dia memang mengatakan ini pada Fuyu, tapi karena ini adalah rahasia Semoku, dia tidak bisa memberitahukan lokasi tepatnya. Dia bahkan tidak memberitahunya di wilayah laut mana ia berada. Tubuh Luan gemetar. Dia bertanya, Maksudmu? Sukuro ingin mencari tempat persembunyian? Ini satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan olehku, kata Fuyu. Masalah ini melibatkan ibuku, jadi tidak nyaman bagiku untuk menebaknya. Jika menurut suami kemungkinan ini tidak kecil, lebih baik ingatkan Semoku. 3214. Persatuan Bintang Abadi, Es dan Api. Setelah Luan kembali, dia memberitahu Liu Yi tentang hal ini. Liu Yi merenung setelah mendengar analisis istrinya. Memang dari sudut pandang musuh, kemungkinan ini sangat besar. Nyonya benar, yang lebih penting lagi, kami tidak tahu mengapa ada begitu banyak batu bulan merah gunung berdarah di sini. Liu Yi berkata dengan serius, batu bulan merah gunung berdarah ini pasti ada hubungannya dengan Klan Roh. Terlebih lagi, yang lebih penting adalah batu tersebut muncul di Bintang Abadi. Nyonya tidak memberitahu kami asal-muasal batu-batu ini, dan Semoku tidak memberitahu siapapun. Saya menyarankan Anda untuk bertanya kepada Guru Abadi dan Ratu Abadi tentang hal ini. Ada baiknya Anda baru saja kembali dari misi dengan token Guru Abadi. Ini pertama kalinya Anda melapor kepada mereka. Luan mengangguk. Dia sangat ingin tahu lebih banyak tentang batu bulan merah gunung berdarah, dan itu mungkin ada hubungannya dengan ibunya. Ketika Luan hendak mengubah koordinat ruang dan pergi, sesosok tubuh cantik terbang dari luar, berdiri di samping mereka. Itu tidak lain adalah Yao. Sebenarnya, saat Luan kembali untuk pertama kalinya, Yao sudah merasakannya. Namun, dia sedang berkultivasi, jadi dia tidak bisa pergi tepat waktu. Saat dia merasakan Luan telah pergi, dia sedikit kecewa. Dia mengira suaminya akan pergi secepat ini. Jadi, ketika Luan muncul lagi, dia segera meninggalkan kondisi kultifasinya dan datang. Saat Yao datang, tentu saja Luan tidak akan langsung pergi. Dia ingin memberi tahu istrinya apa yang harus dilakukan. Ketika Yao mendengar bahwa masalah ini ada hubungannya dengan ibunya dan batu bulan merah gunung berdarah, dia berkata kepada Luan, Aku ikut denganmu. Faktanya, Luan tidak ingin Yao ikut dengannya. Tentu saja, bukan karena dia tidak ingin pergi bersamanya, tetapi Tuan Abadi dan Ratu Abadi masih marah. Jika dia pergi sendiri, itu akan memberi kesempatan kepada Guru Abadi dan Ratu Abadi untuk melampiaskan amarah mereka. Jika dia pergi bersama Yao, itu seperti menggunakan istrinya untuk melindunginya. Namun, jika istrinya ingin pergi, Luan tidak keberatan. Oke, kata Luan, kita akan pergi bersama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Tripartit. Ketika Luan dan Yao muncul dari istana teleportasi dan masuk ke dalam formasi barisan pertahanan, dia segera menarik perhatian semua orang. Setiap orang yang awalnya sibuk di dalam segera menghentikan langkahnya, dan menoleh untuk melihat Luan, dan bukan Yao. Alasannya adalah karena berita Luan meninggalkan planet abadi tidak hanya tersebar keluar, tetapi juga dipublikasikan secara luas di dalam planet abadi. Ini untuk memberitahu Klan Ling tentang hal ini. Semua orang tahu bahwa Luan telah meninggalkan planet abadi untuk menjalankan misi di planet lain. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Luan kembali, mereka memandangnya dengan iri seolah-olah dia adalah seorang pahlawan yang telah melihat dunia dan kembali ke kampung halamannya dengan kejayaan. Meskipun Sengoku telah memberitahu semua orang bahwa bintang abadi adalah bintang terbaik dan terkuat serta pusat bima sakti, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikiran seperti itu. Bahkan banyak ahli pun sama. Misalnya, Wang Yang Cheng. Saat ini, Wang Yang Cheng kebetulan sedang bekerja di kantor pusat. Setelah merasakan aura Luan, dia segera bergegas keluar gedung dan menghentikan Luan di udara. Bahkan Luan pun terkejut. Wang Yang Cheng bahkan tidak menyapanya dan bertanya langsung, bagaimana kabarnya? Apakah orang-orang di planet lain kuat? Apakah mereka semua mempunyai metode yang sangat misterius? Luan memandang Wang Yang Cheng dengan heran, tapi dia segera sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, beberapa planet yang saya kunjungi sangat lemah. Mereka bahkan lebih lemah dari saya. Saya khawatir saya harus mengecewakan saudara Wang. Cek-cek, Wang Yang Cheng sangat kecewa saat mendengar ini. Dia berbeda dari yang lain. Keingintahuannya tentang planet lain adalah nomor dua. Kekuatan planet lain adalah hal yang paling dia khawatirkan. Ketika dia mendengar Luan mengatakan ini, dia merasa kecewa. Luan tidak banyak bicara dengan Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng juga tahu bahwa Luan ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia hanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Luan langsung menuju ke Masengoku dan tiba di kantor guru abadi dan permaisuri abadi. Tuan abadi dan permaisuri abadi secara alami merasakan kedatangan putri dan menantu mereka dan baru saja meminta orang lain di ruangan itu untuk pergi sementara. Luan mengetuk pintu dan masuk. Karena tidak ada orang luar, dia membungkuk kepada guru abadi dan permaisuri abadi dan berkata, Ayah Mertua, Ibu Mertua. Ayah, Ibu, Sapa Yao dengan lembut. Yuan mengangguk sedikit, menatap Luan, dan bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah operasinya berjalan lancar? Luan memberitahu mereka tentang proses pergi ke lima planet karena Fuyu telah memberitahunya bahwa tidak perlu menyembunyikan hal seperti itu. Dia juga memberitahu mereka tentang Luan yang menyerang peradaban planet kelima, yang membuat Yuan dan Jun sedikit mengernyit. Semoku tidak akan melakukan hal seperti itu. Di samping itu, Yao juga baru mengetahui hal ini dan mau tidak mau menatap orang tuanya dengan cemas. Namun, Yuan dan Jun bukanlah orang yang tidak masuk akal. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah gaya dan metode klan Hachiko. Fuyu mungkin juga meminta Luan untuk membiarkan semua peradaban berpartisipasi apapun yang terjadi. Namun, meski begitu, Luan masih memegang token guru abadi di tangannya. Reputasi Semoku akan rusak sampai batas tertentu. Karena mereka bekerja sama dengan klan Hachiko, hal semacam ini tidak bisa dihindari. Dibandingkan dengan reputasinya, Semoku lebih ingin memenangkan perang. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Yuan dan Jun dapat melihat bahwa Luan masih ingin mengatakan sesuatu, jadi mereka bertanya langsung, apakah ada hal lain? Garis keturunan Luan dengan kekuatan kematian bukan lagi rahasia. Hal yang sama juga terjadi pada ibunya, yang berasal dari Sukuroh. Luan tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka tentang kekhawatiran Fuyu. Yuan dan Jun langsung mengerutkan kening saat mendengarnya. Jelas sekali kata-kata Luan membuat mereka merasa ada kemungkinan dan bahaya. Yuan dan Jun saling berpandangan, mata mereka berat. Luan melihat reaksi mereka dan bertanya ragu-ragu setelah ragu-ragu, bolehkah saya bertanya kepada ayah mertua, ibu mertua, bagaimana batu bulan merah gunung berdarah muncul? Luan ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia pertama kali bertemu Yao ketika dia masih menjadi guru surgawi tingkat 1, dia membawa batu bulan merah gunung berdarah ke Semoku untuk pertama kalinya. Pada saat itu, guru abadi dan permaisuri abadi memberitahunya bahwa batu bulan merah gunung berdarah adalah batu yang dapat menyerap kebencian dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri untuk membantu orang lain mengolahnya. Pada saat yang sama, ia secara bertahap dapat mengendalikan pikiran orang lain dan menjadi orang jahat yang akan melakukan apa saja. Namun, Luan sekarang adalah guru surgawi tingkat 9, dan pengetahuannya tidak lagi sama seperti dulu. Apa yang disebut penyerapan, kebencian, paling banyak dapat dipahami sebagai penyerapan energi rasa ilahi. Namun, bagaimana energi divine sense saja dapat mencapai efek seperti itu? Lebih penting lagi, bagaimana bisa ada begitu banyak batu bulan merah gunung berdarah? Setelah beberapa napas, Yuan melihat ke arah Luan dan berkata, Tuan Mudafu memintamu untuk bertanya padaku. Apakah itu berarti dia juga tidak mengetahui asal-muasal batu bulan merah gunung berdarah? Mata Luan menyipit saat mendengar ini, dan dia mengangguk. Yuan menggunakan kata, juga, apa dia juga tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Yuan tidak ragu-ragu dan berkata terus terang, namun, saya dapat memastikan bahwa ini jelas bukan masalah yang tersisa dari 100 ribu tahun yang lalu, tetapi sesuatu yang terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa guru abadi sebelumnya dan saya telah bereksperimen dengan batu bulan merah gunung berdarah. Ia memang bisa menyerap kebencian dan membuat dirinya lebih kuat. Itu sangat aneh. Mendengar guru abadi mengatakan ini lagi, Luan terkejut. Mungkinkah itu benar? Tuan abadi dan permaisuri abadi tidak hanya mengabaikannya saat itu. Karena Tuan Mudafu mengingatkanku, aku akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam melindungi batu bulan merah gunung berdarah. Yuan berkata, selanjutnya, saya akan terus mempelajari rahasia batu bulan merah gunung berdarah dan melihat kegunaan tersembunyi dari batu-batu ini. Anda tidak perlu khawatir. Ia, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu, junior ini akan pergi. Dengan itu, Luan hendak pergi bersama Yao. Namun, saat Luan hendak pindah, Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya pada Luan, jika apa yang Tuan Mudafu katakan benar, dan ibumu berasal dari klan besar di Rasroh, dan statusnya sebanding dengan klan Fu, apa yang akan kamu lakukan? Luan, yang hendak bergerak, berhenti dan melihat ke arah guru abadi dan permaisuri abadi lagi. Keduanya juga melihat ke arah Luan. Tatapan Yuan sangat dingin, seolah dia ingin melihat melalui mata Luan dan melihat pikirannya yang sebenarnya. Namun, bahkan guru abadi, yang telah memasuki tahap Raja Surgawi, tidak dapat melihat melalui mata Luan, dia juga tidak dapat melihat melalui kesadaran Luan. Saya tidak akan mengkhianati Bima Sakti, dan saya tidak akan mengkhianati istri saya. Luan berkata, Yao adalah Tuan Muda Semoku, dan Fu Yu adalah Tuan Muda Klanfu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan bergabung dengan perlombaan roh. Meskipun suara Luan tidak sekeras suara orang biasa saat mengucapkan sumpah, namun sangat mantap. Tidak ada fluktuasi atau keraguan dalam suaranya, dan itu terdengar sangat meyakinkan. Melihat suaminya di sampingnya, mata indahnya penuh kepercayaan. Namun, Yuan tidak melakukannya. Meskipun nada suara Luan sangat tulus, Yuan tidak menunjukkan kepuasan apapun. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Dia tidak tahu kenapa, tapi sejak dia memasuki panggung Raja Surgawi dan Luan meninggalkan planet abadi, dia merasakan perasaan pingsan. Namun, dia tidak akan mencurigai Luan sekarang, dia juga tidak akan mengatakan apapun. Kamu boleh pergi. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan. Saya harap Anda, akan melakukan apa yang Anda katakan. 3215. Dua hari kemudian. Selama dua hari ini, Luan berada di aliansi APS dan belum pergi. Jika Luan masih diperlukan untuk menjalankan misi di luar planet abadi, Fu Yu akan memberitahu Luan. Meskipun Fu Yu tidak mengatakan bahwa Luan tidak bisa pergi ke markas garis depan untuk menemuinya, Luan tahu betul bahwa Fu Yu adalah tuan muda dan komandan garis depan. Tidak hanya dia sibuk, tapi dia juga harus memperhatikan identitasnya. Jika dia pergi ke sana terlalu sering, itu pasti akan berdampak negatif padanya, jadi dia tidak akan melakukannya. Hari ini adalah hari kelima dari bulan ke-12 lunar, dan ada kurang dari sebulan sebelum tahun baru. Meskipun ini adalah hari libur yang ditetapkan oleh manusia, hal ini telah mempengaruhi binatang mistis di dunia. Bagaimanapun, konsep waktu telah diperhitungkan oleh manusia, sehingga makhluk mistis sedikit banyak akan ikut bersenang-senang. Secara logika, sekarang setelah perang galaksi diketahui dunia dan aliansi tripartit menguasai sejumlah besar ras yang kuat, mereka seharusnya tidak memperhatikan tahun baru pada saat ini. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Dengan semoku yang memimpin, mereka sebenarnya sudah mulai bersiap dari sekarang. Bagaimanapun, mereka belum berpartisipasi dalam perang, dan berbagai kekuatan dan ras dari aliansi tripartit dipenuhi dengan segala macam emosi yang rumit. Mereka membutuhkan pesta untuk menghilangkan perasaan buruk, membuat semua orang merasa lebih nyaman dan bahagia, dan tidak terlalu gugup. Lebih penting lagi, jika mereka tidak melakukannya tahun ini dan perang galaksi pecah tahun depan, mereka tidak akan memiliki kesempatan merayakan tahun baru dengan meriah. Lagi pula, siapapun bisa mati. Saat ini, Luan sedang berkultivasi di area umum pavilion pribadi. Meski disebut budidaya, nyatanya peningkatan yang dapat dicapai melalui budidaya sangat terbatas, bahkan bisa diabaikan. Dia lebih memikirkan pertarungan dengan Sukuro untuk melihat apakah dia telah menanganinya dengan tidak benar. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba memasuki ruangan. Luan menoleh dan melihat kecantikan yang menguasai. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, ada berita dari Sekte Huayue. Sekte Huayue. Hati Luan menegang, dan dia langsung bertanya, berita apa? Litang ingin mengundang guru ke markas besar aliansi tripartit, tetapi dia tidak mengatakan rinciannya, kata si cantik yang. Luan segera menganggup dan berkata, oke, aku pergi sekarang. Setelah berbicara, Luan segera mengubah koordinat ruang di sekitarnya dan menghilang dari pavilion pribadi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Markas besar tiga kekuatan di delapan benua kuno. Setelah sampai di sini, Luan menuju ke gedung Kam Sengoku. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan di gedung mana Litang berada. Dia terbang ke depan, dan persepsi spasialnya segera mendeteksi keberadaan Litang. Dari luar, dia terbang langsung ke tingkat atas pavilion dan memasuki kamar Litang. Hanya ada Litang di ruangan itu. Saat ini, Litang sedang duduk di bangku. Ketika dia melihat Luan tiba, dia bangkit dan berkata dengan lembut, saya tidak menyangka Tuan Muda akan datang secepat ini. Luan tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Dia hanya melihat ke arah Litang. Sembilan hari telah berlalu sejak kejadian itu. Saat ini, wajah Litang pucat. Ini bukanlah pucat, karena pucat hanya terlihat di permukaan saja. Itu adalah hasil dari emosi sesaat. Emosi Litang telah berlangsung selama sembilan hari. Warna pucat ini sudah meresap ke dalam tulangnya, jadi warnanya putih gelap dari dalam keluar. Tidak hanya wajahnya pucat, bahkan suasana hati dan nada suara Litang juga tertekan dan putus asa. Meskipun Litang telah mengubah cara dia memanggil Luan dan memanggilnya, Tuan Muda, yang berarti dia telah melepaskan kebenciannya pada Luan, Tuan Muda ini sangat lemah dan bahkan membuat hati seseorang sakit. Apa kabarmu? Luan bertanya. Luka saya telah sembuh, termasuk asal mula Divine Sense saya. Litang secara naluria ingin tersenyum pada Luan, tapi dia tidak bisa tersenyum sama sekali. Dia hanya bisa berkata dengan lembut, silakan duduk, Tuan Muda. Luan dan Litang duduk bersama. Melihat penampilan Litang, Luan menyalahkan dirinya sendiri. Dia langsung bertanya, Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku telah banyak berpikir beberapa hari terakhir ini, dan aku juga banyak berdiskusi dengan Liran dan Lipansing, kata Litang lembut. Sekte Bunga Bulan telah menjadi seperti ini. Kita semua tahu betul seberapa besar kemungkinan mereka untuk bangkit kembali. Kecuali, saya terus memiliki anak bersama mereka dan mewariskan garis keturunan Guru Surgawi tingkat 9, masih ada peluang bagi mereka untuk bangkit kembali. Tetapi, Luan memandang Litang dan merasa lebih bersalah. Dia ingin mengucapkan beberapa kata yang menghibur, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Jika dia melakukan ini, Litang akan kehilangan martabatnya sepenuhnya. Dia, yang dikenal sebagai, Bulan Dingin di Bunga, jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu, dia tidak hanya akan kehilangan martabatnya, dia bahkan akan menjadi bahan tertawaan dunia. Bahkan jika seorang ahli sejati memahami pengorbanan Litang dan tidak berpikir demikian, Litang tetaplah manusia dan bukan binatang tanpa pikiran. Luan bahkan tidak berani berpikir untuk mengubah Litang menjadi alat berkembang biak. Wajah Litang menjadi semakin pucat. Jelas sekali ini terlalu menyiksanya dan sulit dilakukan. Dia telah berusaha meyakinkan dirinya sendiri beberapa hari terakhir ini, namun pada akhirnya, dia hampir membuat dirinya gila dan bahkan menangis. Dia merasa dirugikan. Dia merasa sangat bersalah. Benturan antara tanggung jawab dan etika membuatnya terpuruk hingga beberapa kali ingin bunuh diri. Dia sangat berharap bisa mati seperti anggota klan lainnya sehingga dia tidak harus menderita siksaan seperti ini. Nonatang, Luan memandang Litang. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, dan dia hanya bisa mengucapkan tiga kata ini. Litang tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan ketenangannya di depan Luan. Bahkan jika dia sudah kehilangan ketenangannya hari itu dan membiarkan Luan melihatnya dalam kondisi paling pingsan. Dia memandang Luan dan berkata, saya punya permintaan. Katakan, hati Luan menegang dan segera berkata, saya pasti setuju. Hasil diskusi kita beberapa hari terakhir ini adalah, Sekte Bunga Bulan akan menarik diri dari aliansi tiga pihak. Litang berkata dengan lembut, keputusan ini merupakan kebalikan dari janji yang dibuatnya, yang cukup menunjukkan tekanan yang dialaminya. Liran dan Lipansing tahu bahwa saya tidak ingin melakukan hal seperti itu, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah saya. Keduanya belum menikah, dan di antara para tetua dan murid yang masih hidup, sembilan di antaranya adalah perempuan. Jika mereka bersedia menikah, para wanita tersebut juga bersedia menikah. Namun meski begitu, seorang wanita membutuhkan waktu untuk melahirkan. Jika terlalu sering akan menimbulkan kerugian yang serius bagi wanita tersebut, sehingga jarak antara dua kelahiran minimal 10 tahun. Artinya akan memakan waktu lebih lama lagi, dan yang terpenting, tidak ada yang bisa mati. Karena itu, Liran dan Lipansing tidak dapat lagi berpartisipasi dalam perang, tetapi begitu mereka bergabung dengan aliansi, mereka tidak dapat mundur. Hati Luan menegang ketika dia mendengar ini dan segera berkata, Saya mengerti. Saya akan menjelaskan hal ini kepada Guru Abadi dan Permaisuri Abadi sehingga Anda dapat mundur dari Sekte Bunga Bulan. Saya yakin berbagai Sekte dan Faksi akan mengerti. Luan setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun Litang tidak terkejut, sedikit kehangatan mengalir di hatinya. Jika Luan meninggalkannya setelah menyeberangi sungai karena kemunduran Sekte Huayue, dia akan benar-benar hancur. Saya tahu apakah itu klan Hachiko, Sengoku, atau musuh, mereka sangat menghargai Anda karena mereka dapat melihat bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Litang memandang Luan dan melanjutkan dengan lembut, Guru Surgawi tingkat 9 dapat hidup selama 2000 tahun. Begitu mereka memasuki alam Raja Surgawi, setidaknya mereka akan berlipat ganda, atau bahkan lebih. Meskipun saya masih bisa hidup selama 1900 tahun, jika Sekte Bunga Bulan tidak pulih dalam 2000 tahun, saya harap Anda dapat terus melindungi Sekte Bunga Bulan. Setidaknya membiarkannya tumbuh tanpa terancam oleh dunia luar. Oke. Luan segera menganggup dan berkata, selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungi Sekte Bunga Bulan. Saya juga akan memberitahu keturunan saya untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi Sekte Bunga Bulan. Mendengar janji Luan, Litang akhirnya memperlihatkan senyuman tipis. Setelah mengatur pemakamannya, dia merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan dia menjadi tenang. Liran dan Lipan Singh akan bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali Sekte Bunga Bulan, dan sebagai pemimpin Sekte. Saya harus membalas dendam bagi mereka yang meninggal. Niat membunuh secara bertahap muncul di mata indah Litang saat dia berkata, jadi, saya akan terus berpartisipasi dalam tiga aliansi atas nama saya sendiri. Jika memungkinkan, saya ingin bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Luan terkejut saat mendengar ini. Permintaan Litang sungguh mengejutkannya. Ketika dia menyebutkan pensiunnya Sekte Bunga Bulan, dia berpikir Litang juga akan pensiun. Dia tidak menyangka Litang akan terus berpartisipasi dalam pertempuran dan bahkan ingin bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Memang benar, jika Litang berpartisipasi dalam pertempuran sebagai individu, dia akan dikeluarkan dari Kamsengoku. Namun, aliansi surgawi ada di aliansi hidup dan mati, dan banyak dari mereka adalah ahli tersembunyi yang bergabung sendirian. Tidak ada masalah bagi Litang untuk bergabung. Terlebih lagi, Litang ingin bergabung dengan aliansi hidup dan mati, bukan aliansi es dan api. Jika dia bergabung dengan aliansi es dan api, itu mungkin akan menarik gosip. Namun, jika dia bergabung dengan aliansi hidup dan mati, gosipnya akan berkurang. Luan sangat peka terhadap niat membunuh. Dia bisa merasakan niat membunuh Litang sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menghentikan keinginan Litang untuk membalas dendam. Mungkin, balas dendam adalah satu-satunya hal yang membuat Litang tetap hidup. Oke, Luan berkata, Aku berjanji padamu. 3216 Setelah meninggalkan kamar Litang, Luan segera pergi menemui Guru Abadi dan Permaisuri Abadi untuk menjelaskan Sekte Huayue. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi juga setuju. Dari situasi keseluruhan, masalah Sekte Huayue harus diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak, masalah ini akan selalu menjadi batuk karang di hati setiap orang. Orang-orang selalu ingin mengetahui hasilnya karena hasil dari Sekte Huayue bisa jadi merupakan hasil masa depan mereka. Permintaan Litang tidak terlalu banyak, dan dia akan terus berpartisipasi dalam pertempuran. Intinya, dia tidak mundur sepenuhnya. Guru Abadi menyetujui permintaan Litang untuk bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Dengan hubungan Litang dengan Luan, dia pasti akan lebih mengandalkan Luan daripada Semoku. Dengan cara ini, tindak lanjut Sekte Huayue dan Litang dapat diserahkan sepenuhnya kepada Luan untuk diurus. Hal ini juga bisa mengurangi beban Semoku. Setelah berkomunikasi dengan Guru Abadi, Luan pergi menemui Litang lagi. Karena dia telah meninggalkan Kam Semoku, Litang tidak dapat terus bergerak di area ini. Luan segera membawa Litang keluar dari tiga markas dan pergi ke Celestial Alliance untuk menemui Suhe. Celestial Alliance tidak bersembunyi di bawah tanah seperti Ice and Fire Alliance. Mereka tinggal di atas tanah. Saat Luan tiba, Suhe segera berdiri menyambutnya. Ketika dia melihat Litang di samping Luan, dia sedikit terkejut. Biasanya, hanya istrinya yang berdiri di samping Luan. Mungkinkah, keduanya benar-benar berhubungan? Tentu saja, Suhe tidak berani mengatakan hal seperti itu. Ketika Luan menjelaskan niatnya, Suhe menyadari bahwa Litang ingin bergabung dengan Celestial Alliance. Suhe secara alami tahu tentang masalah Sekte Huayue. Sangat disayangkan Sekte Huayue mengalami bencana seperti itu. Selamat datang, Sekte Master Li. Suhe menoleh untuk melihat Litang dan tersenyum. Sejujurnya, Celestial Alliance penuh dengan orang-orang yang menderita. Klan Futeng saya dulunya adalah klan besar kedua setelah Bintang Abadi dan Bulan Ilahi. Hingga saat ini, tersisa kurang dari 20 orang. Bukankah kita bertahan sampai sekarang? Kami mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan perlahan bangkit bersama. Dengan aliansi Master Lu di sini, saya menantikan masa depan. Luan memandang Litang. Meskipun Suhe segera menyebutkan Sekte Bunga Bulan seolah-olah dia sedang menyodok bagian yang sakit, sebenarnya itu sangat menghibur. Dia menghibur Litang dengan penderitaannya sendiri dan situasi ras yang tertindas di aliansi surgawi saat ini. Setidaknya, Litang bisa beresonansi dengannya dan tidak lagi merasa kesepian. Benar saja, wajah Litang tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dia hanya berkata dengan lembut, aku harus merepotkan ketua aliansi Zu untuk menjagaku di masa depan. Mendesah. Master Sekte Li adalah teman aliansi Master Lu, jadi mengapa saya harus menjaganya? Suhe tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu memanggilku ketua aliansi. Panggil saja aku Patriark Zu atau Su Tua. Suhe berinisiatif mendekati Litang memang sangat berguna. Paling tidak, dia bisa merasakan bahwa dia tidak ditolak. Luan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tinggal bersama Litang sampai dia memutuskan tempat tinggal. Luan tahu seperti apa halaman Litang di masa lalu, jadi dia sengaja mencarikan halaman di dekat sungai untuknya. Ada juga sebuah kolam di halaman. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan dengan danau di masa lalu, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tentu saja, Litang adalah satu-satunya yang tinggal di halaman ini. Litang selalu suka menyendiri, jadi tidak ada bangunan lain di dekatnya. Suhe sudah pergi, hanya menyisakan Luan dan Litang di halaman. Luan mengingat koordinat spasial tempat ini dan berkata kepada Litang, jika ada sesuatu, jangan ragu untuk mencariku. Bahkan jika aku tidak tergabung dalam persatuan APS, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. N. Litang menganggup dan berkata dengan lembut, aku tahu kamu sedang tidak enak badan, tetapi banyak hal telah terjadi. Aku akan menantikannya, dan kamu juga harus menantikannya. Jika Anda benar-benar bisa memasuki alam Raja Surgawi dan bahkan menjadi nomor satu di dunia. Apa yang perlu dikhawatirkan dengan kebangkitan Sekte Bulan Bunga? Saat ini, Litang masih memikirkannya, yang membuat Luan merasa semakin menyesal. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, baiklah, saya mengerti. Setelah mengobrol sebentar, Luan pergi. Bagaimanapun, mereka berdua hanya berteman dan tidak bisa terlalu dekat. Litang memperhatikan saat sosok Luan menghilang di hadapannya. Cahaya yang baru saja muncul di wajahnya meredup sekali lagi. Dia memang menyukai seseorang, tapi orang ini berbeda dari masa lalu. Dia tahu bahwa dia memiliki banyak anggota klan, tetapi saat ini, dia benar-benar sendirian. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Delapan Benua Kuno Persatuan APS Luan kembali ke kantornya. Saat ini, Yao, Kecantikan Yang, dan Liu Yi semuanya ada di sana. Luan memberitahu mereka bertiga hasilnya. Setelah mendengar berita bahwa Litang telah bergabung dengan Persatuan Manusia Surga, Yao dan si cantik yang menoleh untuk melihat ke arah Liu Yi. Faktanya, Liu Yi telah membuat keputusan, yang pada dasarnya sama dengan keputusan Liu Yi. Kuncinya adalah kemana Litang akan pergi. Entah itu Persatuan APS atau Persatuan Manusia Surga. Menurut Liu Yi, kemungkinan Litang bergabung dengan Ice Fire Union lebih tinggi. Lagi pula, dengan Luan di sini, apakah itu identitas atau kekuatan Luan, Litang dapat mengandalkannya. Belum lagi, Litang mungkin memiliki perasaan khusus terhadap Luan. Bagi Litang, orang-orang di Persatuan Manusia Surga tidak mengenalnya. Dia hanya melihatnya beberapa kali. Rasanya seperti pergi ke tempat asing dan dingin, dan dia perlu beradaptasi. Namun, Litang tetap memilih Persatuan Manusia Surga. Hanya bisa dikatakan bahwa Bulan Dingin di Bunga Pantas mendapatkan reputasinya. Litang memiliki karakter dan ketekunannya sendiri, jadi dia tidak melakukan hal seperti itu. Apa rencanamu selanjutnya? Liu Yi bertanya. Luan merenung. Faktanya, berkultivasi dengan keras tidak membuahkan hasil apapun. Itu lebih seperti membuang-buang waktu. Sekarang, dia tidak bisa keluar, bahkan ke aliansi tiga arah, karena dia tidak bisa sering terlihat. Dia harus menciptakan ilusi bahwa dia sedang bergerak keluar dari bintang abadi untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, tindakannya harus lebih terselubum dari sebelumnya. Aku tidak tahu, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Apakah kamu punya saran? Saya punya ide, kata Liu Yi langsung. Luan sedikit terkejut. Teruskan. Karena kamu tidak ada pekerjaan, kenapa kamu tidak menggunakan waktu ini untuk mengajarkan kemampuan luar angkasa? Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, kita dapat memilih beberapa manusia yang dapat dipercaya dan binatang aneh di alam manusia surga dan mengajari mereka kemampuan luar angkasa. Mungkin mereka tidak bisa mengontrol kekuatan ruang, tapi jika mereka bisa mengontrol persepsi ruang, itu akan sangat membantu. Setidaknya, mereka bisa mencegah musuh dari serangan diam-diam. Perang belum dimulai, jadi masih ada waktu untuk mengajar. Misalnya, orang-orang di persatuan manusia surga, Pangeran Qi, Su Chen, Yan Tianxing, Yan Xi, dan Wang Yang Cheng. Liu Yi berkata, kita dapat membuat daftar orang-orang ini. Biasanya, orang yang dapat dipercaya hanya akan mengajarkan persepsi ruang, sedangkan orang yang benar-benar dapat dipercaya akan mengajarkan lebih banyak kemampuan luar angkasa. Tentu saja, meskipun mereka mengajar, mereka mungkin tidak dapat mempelajarinya. Pada titik ini, Yao dan Si Cantik yang tersenyum. Yao sudah sepenuhnya menguasai kemampuan luar angkasa, jadi tentu saja tidak perlu menyebutkannya. Si Cantik yang juga menguasai transfer ruang, namun proses perubahan koordinat ruang sangat lambat, tidak seperti Luan dan Yao yang bisa melakukannya secara instan. Namun meski begitu, kecepatan transfer ruang jauh lebih cepat daripada menyiapkan susunan teleportasi. Hanya Liu Yi yang belum menguasai transfer luar angkasa, jadi dia sering mengeluh kepada Yao dan Si Cantik yang Adik Yi benar, Si Cantik yang menganggup dan berkata, insiden sekte bunga bulan berdampak besar pada kami. Bahkan Li Tang, yang menguasai persepsi luar angkasa, diculik, apalagi yang lain. Karena kita sudah membentuk aliansi, lebih baik memberi mereka lebih banyak cara untuk menyelamatkan nyawa. Ini mungkin mengurangi jumlah tragedi. Meskipun Yao tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk ringan, jelas setuju dengan sudut pandang kedua wanita itu. Ketiga wanita itu memiliki pemikiran yang sama, dan karena dia benar-benar tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, Luan tidak terlalu ragu-ragu dan mengangguk setuju. Baiklah, Luan berkata, kalau begitu, buatlah daftar. Jika kamu ingin mengajar mereka, ajari mereka bersama-sama. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktu dan tenaga. Namun, kelompok orang ini harus sangat bisa dipercaya. Jika tidak, jika terungkap bahwa saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di planet abadi, aliansi tiga pihak akan menjadi lebih berbahaya. Tidak masalah. Liu Yi menganggup dan berkata, saya akan menyiapkannya sekarang. 3.217 Rencana itu dilaksanakan dengan sangat cepat. Daftar tersebut dikonfirmasi pada hari yang sama dan semua orang di daftar telah dikomunikasikan. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa mereka dapat mempelajari kemampuan spasial, mereka secara alami sangat bersedia. Mereka telah melihat sendiri bahwa Luan bisa menghilang ke udara kapan saja. Ini adalah kemampuan yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Bagaimana mereka bisa menolak? Jadi, selama tujuh hari berikutnya, Luan mengajar mereka pada waktu tertentu setiap hari. Total ada dua kelompok orang. Satu kelompok terdiri dari manusia sejati, yang merupakan anggota inti liga surgawi dan orang-orang yang dia percayai. Kelompok lainnya terdiri dari harimau surgawi, Yin Lin, dan Yue Rong. Luan secara alami mempercayai Yue Rong dan Yue Rong. Adapun Yin Lin, mereka sudah saling kenal selama beberapa tahun. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai teman, mereka telah bekerja sama begitu lama sehingga mereka saling percaya. Yang dipilih Yue Rong adalah yang paling dia pahami. Selain itu, harimau langit sangat ganas dan berprinsip, jadi Luan bersedia mengajari mereka. Namun, hasilnya tidak ideal. Meskipun Luan menggunakan kekuatan kegelapannya untuk mengajar mereka, prosesnya sama persis seperti sebelumnya. Namun, setelah tujuh hari, orang-orang ini hanya dapat merasakan kemampuan spasial paling banyak. Sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengendalikan kemampuan spasial. Luan mengakui bahwa selain saat mengajar Pangeran Qi dan Yue Rong, dia tidak akan berhati-hati dalam mengajar orang lain seperti saat dia bersama keluarganya. Namun, dia juga sangat serius dan telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Namun, bahkan Wang Yang Cheng belum mampu mengendalikan kemampuan spasial. Sejujurnya, dia agak kecewa. Perlu disebutkan bahwa Luan secara khusus meminta Litang untuk menjadi pembantunya selama pengajaran Aliansi Sekte kali ini. Terutama ketika dia tidak ada, dia bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang ini dan menyampaikan pengalamannya. Litang memiliki kemampuan spasial bawaan dan sudah bisa menciptakan ruangnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menyembunyikan dirinya di ruang lapisan kedua dan tidak bisa berteleportasi, Luan merasa itu hanya masalah waktu. Jika Litang berkultivasi beberapa bulan atau tahun lagi, dia mungkin bisa melakukannya. Berdasarkan pengalaman Litang saat ini, sudah lebih dari cukup untuk membimbing orang-orang ini. Lebih penting lagi, Luan tidak ingin Litang sendirian di tepi sungai. Dia khawatir hal itu akan menyebabkan Litang yang sudah sedi terkena serangan jantung. Orang-orang ini mengepung Litang dan terus menanyakan pertanyaannya, yang membuatnya menyadari keberadaan dan nilai dirinya. Hasil pengajaran Pangeran Qi, Yue Rong, dan Yin Lin juga sama tidak memuaskannya. Meskipun Luan sudah sangat fokus dalam mengajar, bahkan meluangkan waktu setiap hari untuk menjelaskan kepada mereka bertiga, ketiganya masih terjebak pada tingkat persepsi spasial. Namun, untuk mempelajari kekuatan ruang, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya dan membiarkan Luan mengendalikannya. Ketika mereka pertama kali mendengar ini, Pangeran Qi, Yue Rong, dan Yin Lin sedikit bingung. Yue Rong tentu saja tidak keberatan. Luan melihatnya terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan masalah ini. Namun, Pangeran Qi dan Yin Lin agak canggung. Namun, Pangeran Qi percaya pada Luan dan memiliki kepribadian yang lugas. Sejak dia datang, dia tidak ragu-ragu dan langsung setuju. Hanya Yin Lin yang paling malu. Namun, dia benar-benar ingin mempelajari kemampuan spasial, dan karena Pangeran Qi pun bersedia melakukannya, dia akhirnya setuju. Selalu ada perasaan khusus antara pria dan wanita. Bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan terhadap satu sama lain, menunjukkan kelemahan di depan seorang pria akan menyebabkan imajinasinya menjadi liar. Setidaknya setelah kejadian ini, entah karena dia telah menunjukkan kelemahan di depan Luan, atau karena ajaran gurunya, sikap Yin Lin terhadap Luan lebih lembut dari sebelumnya. Kemampuan spasial perlu dilatih secara perlahan. Luan sudah memberitahu mereka prinsip cara menggunakan kemampuan spasial, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dan jika mereka memiliki pertanyaan, mereka bisa bertanya pada Litang. Tujuh hari kemudian, Luan berhenti mengajar dan terus tinggal di rumah. Belum ada kabar dari garis depan Klan Fu. Awalnya, Luan berencana untuk terus mempelajari seni abadi. Yao telah menemukan beberapa seni abadi yang cocok untuknya, dan semuanya membutuhkan energi abadi tertinggi untuk digunakan. Mereka sangat kuat, tapi saat Luan hendak berkonsentrasi pada budidaya, aura tiba-tiba muncul di Ice Fire Union. Itu adalah Fuyu. Tubuh Luan bergetar, dan dia segera membuka matanya. Dia langsung menghilang dari kamar dan muncul di lantai atas pavilion pusat. Liu Yi secara alami ada di kantor, dan Yao serta si cantik yang juga ada di sana. Ketika ketiga wanita itu melihat Fuyu muncul, mereka segera berdiri dan berkata, Nyonya. Fuyu mengangguk sedikit, dan pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat ke sampingnya. Luan baru saja muncul. Anda di sini, Luan memandang Fuyu dan berkata dengan gembira, Apakah kamu punya misi lain? Ada yang harus kulakukan, kata Fuyu. Ikut denganku. Luan segera mengangguk, sementara Fuyu sekali lagi mengubah koordinat spasial di sekitarnya. Namun, dia berhenti sebelum selesai. Ketiga wanita itu memandang Fuyu, dan mata mereka dipenuhi harapan. Jelas sekali bahwa mereka juga ingin pergi. Fuyu memandang ketiga wanita itu, dan setelah merenung sejenak, dia memandang Yao dan berkata, kamu dan suamimu akan menjalankan misi selanjutnya bersama-sama. Yao segera memperlihatkan senyuman bahagia dan berkata, Terima kasih, Nyonya. Fuyu tidak mengatakan apapun lagi. Dalam sekejap, sosok dia dan Luan menghilang dari ruangan. Menerima janji Nyonya berarti Yao pasti bisa meninggalkan planet abadi. Hal ini membuat kecantikan Yang dan Liu Yi memandang Yao dengan mata iri. Mereka senang dan iri pada Yao, tapi mereka tidak cemburu sama sekali. Tidak ada perasaan seperti itu di antara ketujuh wanita itu, dan Yao berbeda dari kenam wanita itu. Ini adalah sesuatu yang sudah lama mereka ketahui. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di Bima Sakti, di planet yang bahkan tidak sebanding dengan setitik debu pun. Di markas garis depan Klan Fu, di pavilion pusat, di kantor Fuyu, dua sosok langsung muncul. Mereka secara alami adalah Luan dan Fuyu. Datang ke tempat ini lagi, Luan justru merasakan nostalgia meski baru pergi kurang dari 10 hari. Meskipun dia akan pergi ke planet lain untuk melakukan misi pengikatan, Luan tetap sangat senang. Planet mana yang akan kita tujuh kali ini? Luan bertanya langsung, apakah kita lebih kuat dari sebelumnya? Mata Fuyu yang berbintang menatap Luan saat dia berkata dengan lembut, kita tidak akan pergi ke aliansi kali ini. Luan jelas terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Fuyu dengan ragu. Bagaimanapun, Fuyu mengatakan bahwa dia hanya akan menjalankan misi logistik. Mungkinkah, ada misi logistik lainnya? Saya mengatakan kepada publik bahwa saya akan membiarkan Luan menjalankan misi logistik. Pertama, misi logistik terlalu rumit. Klan Ling tidak akan dapat menentukan apa yang Anda lakukan dan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Fuyu berkata, kedua, gunakan ini sebagai alasan untuk menarik perhatian musuh. Dengan cara ini, akan lebih aman bagimu untuk menjalankan misi lain. Luan memandang Fuyu dengan kaget. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya dengan heran, apakah kamu mengatakan bahwa yang sebenarnya akan saya lakukan bukanlah misi logistik? Tentu saja tidak. Fuyu berkata, misi logistik hanya dilakukan sesekali. Misi ini tidak dapat melatih Anda. Saya yakin Anda tidak ingin hanya melakukan hal-hal ini. Bukan. Aku tidak mau. Tentu saja aku tidak mau. Luan sangat senang dan bahkan sedikit bersemangat. Dia bertanya, lalu apa misiku kali ini? Fuyu memandang Luan. Suaranya jelas terdengar dingin saat dia berkata, membersihkan klan. Luan memandang Fuyu dengan kaget dan langsung berkata, apa maksudmu? Ada pengkhianat di klan Hachiko. Memang ada pengkhianat di klan Hachiko, tapi ini hanya bisa ditangani oleh klan Hachiko sendiri, kata Fuyu. Apa yang akan Anda bersihkan adalah peradaban di galaksi yang telah mengkhianati kita. Peradaban ini tampaknya bekerja sama dengan klan Hachiko, namun kenyataannya tidak seperti yang terlihat. Beberapa dari peradaban ini telah menerima manfaat dari klan Ling dan menyamar di aliansi kami. Luan segera menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Pengkhianat seperti itu di tengah perang sungguh menyebalkan dan membingungkan. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Chen dan Qi berhubungan dengan klan Ling, bukan tidak mungkin bagi peradaban biasa untuk melakukannya. Kalau begitu, kenapa kita tidak menangkap mereka saja dan mengeksekusinya di depan umum sebagai contoh bagi orang lain? Luan bertanya, agak bingung. Lagipula, dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Orang-orang yang diserahkan kepadanya pasti akan melakukannya secara diam-diam. Tidak mungkin melakukannya secara terbuka. Bukankah itu sia-sia? Hal ini juga akan membuat musuh menyadari bahwa mata-mata tidak aman. Karena sangat sulit mengumpulkan bukti. Fuyu berkata, orang-orang ini dan klan Ling tidak akan menggunakan surat untuk berkomunikasi, dan mereka bahkan tidak akan berada di planet mereka sendiri. Kecuali mereka ditangkap di tempat dan dikomunikasikan dengan klan Ling, tidak ada cara untuk mendapatkan bukti kuat untuk menghukum mereka. Mengeksekusi mereka secara paksa malah akan menyebabkan kepanikan di aliansi dan menyebabkan peradaban lain berpikir untuk mundur. Jadi, masalah ini hanya bisa dilakukan secara pribadi, dan kesalahan harus ditimpakan pada Rasroh, sehingga semua orang akan mengira bahwa Rasroh lah yang membunuh mereka. Fuyu memandang Luan dan berkata, mengenai masalah ini, yang terbaik adalah suami yang melakukannya. 3218 Di kantor, Luan semakin terkejut saat mendengar kata-kata Fuyu. Apa maksudmu? Luan memandang istrinya dan bertanya, apakah kamu memintaku menggunakan kekuatan maut untuk membunuh orang? Benar, Fuyu menganggup dan berkata dengan lembut, dengan cara ini, kita dapat menghindari kecurigaan bahwa klan Hachiko yang melakukannya. Tapi, Luan sedikit bingung. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk mengatur pikirannya dan berkata, jika saya melakukan ini, tidakkah Spirit Rache akan tahu bahwa saya tidak melakukan misi logistik? Dan bagaimana jika Spirit Rache menyebarkan berita bahwa itu bukan mereka, tapi aku? Klan Hachiko akan membuktikan bahwa kamu tidak pergi. Jika tidak berhasil, masih ada senoku. Fuyu berkata, jangan lupa bahwa Rasro adalah musuhnya, dan kamu adalah seseorang yang harus mereka bunuh. Hal ini sudah diketahui secara luas di galaksi. Jika Spirit Rache mengatakan bahwa Anda melakukannya, orang akan berpikir bahwa mereka memfitnah dan mencoba membuat perpecahan di antara kita. Tidak ada seorang pun yang benar-benar akan menyukainya. Bahkan jika kamu tidak membunuh orang, bukankah Spirit Rache akan menyalahkanmu untuk hal lain? Mendengar perkataan istrinya, Luan terdiam. Setelah beberapa nafas, dia berkata, oke, saya tentu saja bersedia menjalankan misi ini. Karena menurutmu tidak ada masalah, aku akan melakukannya. Tapi, jika saya menjalankan misi sendirian, bagaimana jika saya bukan tandingan mereka, atau musuh kabur? Misi yang kuberikan padamu tidak akan terlalu sulit. Kamu bisa yakin? Fuyu mengambil sepotong informasi dari meja dan menyerahkannya kepada Luan. Inilah tujuan misinya. Anda bisa melihatnya terlebih dahulu. Luan mengambil informasi itu dan membaliknya dengan cepat. Di mata orang awam, ahli alam surga bisa membaca selembar kertas hanya dengan sekali pandang. Rasanya seperti membalik-balik buku. Dengan sangat cepat, mereka selesai membaca informasinya. Setelah membacanya, Luan mengerutkan kening. Misi ini lebih rumit dari yang dia kira. Karena pada halaman terakhir informasi terdapat dua saran untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah menemukan semua mata-mata dan membunuh mereka. Cara lainnya adalah membantai semua makhluk hidup di dunia. Sama seperti bagaimana para astral mencari mata-mata, mereka tidak mungkin membuat seluruh peradaban menjadi rakyatnya. Itu akan terlalu mudah untuk diungkapkan. Kata Fuyu. Mereka hanya akan mengontrol beberapa orang penting, terutama mereka yang bisa langsung berpartisipasi dalam pertemuan koalisi, meski hanya pertemuan tingkat rendah. Sedangkan yang lain, mereka tidak berguna bagi astral. Dari bintang-bintang dalam laporan ini, kami hanya dapat memastikan bahwa tiga di antaranya adalah mata-mata astral. Adapun yang lainnya, kami tidak tahu. Tujuan dari misi ini adalah untuk melenyapkan semua mata-mata. Entah suaminya bisa menemukan semua mata-mata itu, atau dia hanya bisa membunuh mereka semua. Aku tahu ini kejam, tapi mau bagaimana lagi jika terjadi perang. Fuyu memandang Luan dan berkata, lagi pula. Titik. Suami hanya punya waktu tujuh hari. Jika kami tidak dapat memastikan bahwa semua mata-mata telah ditemukan dalam tujuh hari, kami harus membunuh mereka semua. Mendengar perkataan istrinya, hati Luan langsung dipenuhi tekanan. Dia tahu bahwa bagi peradaban ini, hanya ada sedikit mata-mata, dan jutaan atau bahkan puluhan juta makhluk hidup hanyalah kehidupan biasa. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun dalam perang ini, dan mereka terkubur seluruhnya. Fuyu dapat melihat bahwa ekspresi Luan tidak terlalu bagus, tapi dia tetap berkata, ini adalah perang. Dibandingkan dengan emosi, kemenangan dan kekalahan lebih penting. Waktu sangat berharga, dan kita tidak bisa membuang waktu untuk segala hal. Jika kamu tidak mau melakukannya, aku tidak akan memaksamu. Saya akan membiarkan orang lain melakukannya. Luan memandang Fuyu. Dia secara alami tahu bahwa perang itu kejam. Dia bukan orang baik, dia telah melihat kegelapan dunia sejak dia masih muda. Jika dia bahkan tidak bisa menahan tekanan psikologis seperti ini, itu berarti ini bukanlah perang sama sekali. Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan melakukannya. Fuyu tidak terkejut karena Luan menerima misi tersebut. Dia berkata, menemukan mata-mata bukanlah tugas yang mudah. Kamu harus berhati-hati. Meskipun hanya sedikit orang di Bima Sakti yang pernah melihat Anda, Rasroh mungkin telah memberikan potret Anda kepada mata-mata. Jika Anda perlu tampil di depan umum, Anda harus menyamar. Sebaiknya Anda tidak meninggalkan siapapun yang pernah melihat Anda. Saya mengerti. Luan menganggup dan berkata, aku tidak akan meninggalkan jalan keluar apapun. Meskipun suaminya belum pernah menjalankan misi seperti itu sebelumnya, Fuyu yakin Luan tidak akan bisa melihat gambaran besarnya. Beberapa hal bukanlah masalah benar atau salah. Beberapa orang ditakdirkan untuk dikorbankan, bahkan oleh bangsanya sendiri. Dengan sangat cepat, Luan meninggalkan kantor Fuyu dan menuju ke ruang teleportasi di luar. Dia meninggalkan markas garis depan Klan Fu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di Bima Sakti, di planet lain. Planet ini sangat biasa, dan juga sangat biasa. Jika seseorang melihat keseluruhan Bima Sakti, kekuatan planet ini masih sangat kuat, dan termasuk dalam jajaran ahli. Itu seperti keberadaan berbagai sekte dan tempat suci di mata manusia di planet abadi, tetapi di mata Klan Hachiko, itu hanya bisa berada di level terendah. Persyaratan minimum untuk bergabung dengan pasukan sekutu adalah seseorang harus menjadi ahli tingkat surga, dan total ada dua ahli tingkat surga di planet ini. Namun masalahnya adalah kedua ahli ini bukan dari spesies yang sama. Salah satunya adalah manusia, sedangkan yang lainnya adalah makhluk lain. Ada tiga target misi, dan semuanya adalah manusia. Di planet ini, semua manusia hidup di suatu wilayah yang setara dengan sebuah negara. Di planet ini, manusia juga merupakan spesies sosial, dan hanya sedikit dari mereka yang tinggal di luar. Mereka tidak berada dalam jangkauan target Lu'an. Kota paling sentral di negara ini adalah ibu kotanya, dan manusia ahli tingkat surga tinggal di sini. Menurut intelijen, Lu'an menilai bahwa orang ini lebih kuat darinya, tetapi tidak sampai dia tidak bisa bertarung. Dua target lainnya adalah tangan kanan orang ini, yang setara dengan alam orang biasa dalam arti sempit. Dengan kata lain, mereka memiliki kekuatan guru surgawi tingkat delapan, yang tidak berarti apa-apa bagi Lu'an. Masalah pentingnya adalah Lu'an harus mencari mata-mata lain. Kedua orang ini telah mengikuti jejak elit tingkat surga untuk turun untuk mendapatkan konfirmasi, dan kemungkinan besar keberadaan mata-mata lain adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh elit tingkat surga ini. Mereka adalah mata-mata tambahan yang dibentuk oleh spirit Rache, dan tujuan mereka adalah untuk memantau apakah elit tingkat surga telah mengalami kecelakaan atau pengkhianatan. Dan tujuan Lu'an adalah menemukan orang-orang yang tersembunyi ini. Saat ini, di ibu kota, jalanan penuh dengan pejalan kaki. Meskipun mereka semua adalah manusia dan pernah tertarik dengan peradaban semoku, perkembangan fisik setiap planet masih sangat berbeda. Di planet ini, meskipun jalan-jalan di kota sangat tertata rapi, bangunan-bangunan dibangun dengan gaya yang berbeda-beda, dan jika disatukan, akan sangat tidak harmonis. Lebih penting lagi, pejalan kaki di planet ini jauh lebih terbuka dan berani dibandingkan pejalan kaki di planet abadi. Para pria di sini hampir telanjang, hanya mengenakan celana pendek. Para wanita di sini juga hampir telanjang. Tubuh bagian atas mereka menutupi bagian pribadi mereka, dan mereka hanya mengenakan celana yang sangat pendek dan sempit. Hampir tidak ada bedanya dengan tidak mengenakan apapun. Bahkan ada beberapa wanita yang telanjang bulat, namun tidak ada yang menyangka ada yang aneh dengan hal itu. Rangan terdengar di mana-mana di jalanan dan gang, dan jika seseorang masuk sedikit, mereka akan melihat pria dan wanita melakukannya. Lu'an berpengalaman, dan dengan temperamennya yang tenang, dia tidak tersipu, tapi dia tidak membuka matanya untuk melihat. Dia hanya sedikit mengernyit. Mungkinkah kehidupan di sini sama dengan orang Temi dan akan mati jika tidak melakukannya? Namun orang Temi pun tidak akan begitu terekspos jika mereka tidak berhubungan seks. Mereka juga akan mengenakan pakaian biasa dan tidak terlalu terbuka seperti di sini. Tapi ini adalah peradaban orang lain, dan Lu'an tidak mau ikut campur, dia juga tidak mau. Dia tidak bisa terekspos seperti orang-orang di sini, jadi dia hanya bisa memasuki istana di ruang sekunder dan menggunakan persepsi spasialnya untuk mengamati situasi. Segera, Lu'an menemukan target terpenting dari fluktuasi spasial, yaitu satu-satunya manusia di alam surgawi. Saat ini, orang tersebut sedang berkultivasi di istana, dan ada banyak wanita di dalam dan di luar istana. Mereka tampak seperti penjaga wanita, tapi pakaian mereka tidak berbeda dengan orang-orang di ibu kota. Dia punya waktu tujuh hari. Lu'an bisa tinggal di sini dan mengamati selama tujuh hari. Selama dia menemukan mata-mata tersembunyi di sini dalam waktu tujuh hari, dia tidak perlu membunuh semua orang di sini. Namun, meskipun dia tidak mau mengakuinya, ketika dia melihat peradaban di sini, hati Lu'an menjadi jauh lebih dingin. Keinginan awalnya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah juga jauh lebih lemah, tidak sekuat sebelumnya. Di ruang penciptaan, Lu'an mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam setelah sekian lama. Tidak, dia tidak boleh berpikir seperti itu. Sebagai separuh manusia Sengoku, hal terpenting adalah menghormati kehidupan. Dia tidak bisa acuh-ta'acuh terhadap kehidupan. Ini adalah ide yang sangat berbahaya. 3.219 Selama tiga hari berikutnya, Lu'an tetap berada di ruang kedua, selalu berada di tengah istana. Persepsi spasialnya mencakup seluruh istana dan bahkan ibu kota kerajaan. Bahkan segala sesuatu yang berada dalam jarak 10.000 kaki dari tanah tidak dapat lepas dari persepsi Lu'an, apalagi bagian dalam istana. Lu'an dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di ibu kota kerajaan, dan dia memberikan perhatian khusus pada situasi di dalam istana. Lagipula, ada sekitar 8.000 orang di istana, dan memantau setiap gerakan mereka sudah sangat membebani akal sehatnya. Menurut pendapat Lu'an, jika memang ada mata-mata yang ditanam oleh perlombaan roh untuk memantau apakah ahli alam surga telah menghianati mereka, mereka seharusnya muncul di hadapan raja setidaknya sekali setiap tiga hari, bahkan jika itu hanya mengamati secara diam-diam. Jadi, dalam tiga hari ini, Lu'an mencatat semua orang yang dapat melihat raja dari jarak dekat, apapun status mereka. Dari ahli alam umum hingga selir dan pelayan istana, Lu'an tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi. Hal ini terutama berlaku untuk yang terakhir. Selir dan pelayan istana yang tampaknya biasa-biasa saja ini kemungkinan besar adalah mata-mata dari rasroh. Lagipula, dari pengamatan selama tiga hari ini, raja adalah seorang pria yang penuh nafsu. Dia tidak perlu berurusan dengan urusan resmi apapun, dan tidak ada kekurangan perempuan di sisinya. Sayangnya, persepsi spasialnya hanya bisa merasakan apa yang dilakukan orang-orang ini, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Jika mereka mata-mata, mereka pasti akan menanyakan beberapa informasi kepada raja tentang garis depan atau intelijen, tetapi Lu'an tidak dapat mendengarnya. Lu'an tidak bisa meninggalkan ruang kedua, atau dia akan segera dirasakan oleh para ahli alam surga jika dia melepaskan persepsinya. Jadi, Lu'an hanya bisa mengamati murni dari tindakan mereka. Dalam tiga hari ini, Lu'an pada dasarnya telah melenyapkan semua orang, karena orang-orang ini tidak melakukan sesuatu yang luar biasa setelah meninggalkan olah tempat para ahli alam surga berada. Total ada tiga orang yang belum bisa dihilangkan seluruhnya sebagai tersangka, semuanya perempuan. Ketiga wanita ini semuanya mempunyai hubungan khusus dengan raja. Salah satunya adalah ahli alam umum, setara dengan guru surgawi tingkat 8. Dua lainnya bahkan lebih lemah, tetapi mereka berdua adalah guru surgawi tingkat 6 atau lebih tinggi. Lu'an telah mengamati tindakan ketiga orang ini. Di antara mereka, wanita orang normal dapat dengan bebas masuk dan keluar istana, jadi kemungkinan besar dialah yang melakukan ini. Namun, Lu'an tidak mengendurkan pengamatannya terhadap dua wanita lainnya sedikitpun. Aktivitas ketiga wanita itu semuanya berada di dalam kota kerajaan, yang berarti semuanya berada dalam persepsinya dan tidak pernah keluar. Hanya ketiga wanita ini yang curiga. Setidaknya menurut pengamatan Lu'an, tidak ada masalah dengan yang lain. Jika dia tidak bisa memastikan identitas mereka dalam tiga hari ke depan, Lu'an hanya bisa membunuh mereka bertiga. Membunuh tiga orang lebih baik daripada membunuh jutaan orang. Selama tiga hari observasi, Lu'an memikirkan masalah lain. Jika memang ada mata-mata dari Rasroh, dan mereka termasuk di antara ketiga wanita tersebut, bagaimana ketiga wanita tersebut akan menyampaikan pesan tersebut kepada Rasroh? Bagaimanapun, harus ada cara bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi. Namun, persepsi spasial Lu'an memberitahunya bahwa semua formasi teleportasi di kota kerajaan mengarah ke planet ini. Tidak ada koordinat planet lain, yang berarti ketiga wanita tersebut tidak bisa meninggalkan planet ini. Bahkan jika mereka mengetahui bahwa raja telah mengkhianati mereka, mereka tidak akan dapat melaporkannya. Jika dia berasal dari Rasroh, kemungkinan yang paling mungkin adalah dia akan meninggalkan individu Rasroh di kota kerajaan untuk menerima informasi kapan saja. Individu spirit raja ini tidak perlu terlalu kuat. Faktanya, dia bahkan tidak perlu menjadi orang normal. Planet manapun yang dapat melahirkan kehidupan sangat cocok untuk ditinggali dan tidak akan mempunyai masalah. Karena itu, Lu'an fokus mengamati orang-orang yang berinteraksi dengan ketiga wanita tersebut. Terlebih lagi, selama dia berada di luar istana, Lu'an diam-diam akan membuka celah antara dunia nyata dan ruang sekunder untuk mengamati dan mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang ini. Para ahli alam surga di kota kerajaan sedang mencari kesenangan, sehingga pikiran dan indera mereka tertarik pada urusan antara pria dan wanita. Mereka sama sekali tidak menyadari perubahan kecil di kota kerajaan. Pada hari ini, wanita orang normal meninggalkan kota kerajaan seperti biasa. Status wanita ini sangat tinggi. Dia adalah selir raja, tapi dia masih berpakaian sangat provokatif. Setiap orang yang melihatnya akan merasakan darahnya mendidih. Namun, tidak banyak orang yang melihatnya di jalan. Wanita ini sengaja menghindari pandangan orang lain dan bahkan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Setelah menyatu dengan kerumunan, bahkan guru surgawi tingkat 9 akan kesulitan membedakannya. Kali ini, yang mengejutkan Lu'an, wanita ini tidak berpindah ke dalam kota kerajaan. Dia benar-benar meninggalkan kota kerajaan. Ketika wanita ini pergi, persepsi Lu'an mengikuti secara alami. Dia melihat wanita itu tiba di sebuah kota yang jaraknya puluhan kilometer di luar kota kerajaan. Setelah mengamati dengan cermat, dia memasuki halaman mewah dan kemudian memasuki rumah seorang pria. Saat keduanya bertemu, mereka tidak berkata apa-apa dan mulai terlibat satu sama lain. Namun, selama proses ini, keduanya masih berbicara, menyebabkan Lu'an di ruang sekunder sedikit mengernyit. Hal ini memaksanya untuk membuka celah dan mendengarkan apa yang mereka berdua katakan. Namun, isi percakapan mereka tidak lebih dari kata-kata yang tidak enak didengar. Di tengah gairah, tak terhindarkan aura seseorang akan bocor. Terlebih lagi, pria ini hanyalah orang biasa. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya, Lu'an masih bisa merasakannya. Lu'an sangat yakin bahwa pria ini berasal dari rasroh. Aura kematian yang begitu murni tidak akan semurni itu bahkan jika seseorang menggunakan batu bulan merah gunung berdarah untuk mengolahnya. Namun, meski dia telah menemukan targetnya, Lu'an tidak terburu-buru untuk bergerak. Keduanya baru bertemu setidaknya selama tiga hari. Kemungkinan besar wanita ini ingin melaporkan sesuatu kepada pria ini, jadi sebaiknya dia mendengarkannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, mereka berdua menyelesaikan gairahnya dan berbaring di tempat tidur. Wanita itu bersandar di dada pria itu sementara pria itu membelai wanita itu dan berkata, Bagaimana kabarmu? Apakah saya lebih seperti laki-laki daripada raja? Bukan hanya wanita itu yang tidak marah, tetapi dia bahkan tersenyum dan bercanda, kamu tidur dengan selir kaisar dan menghina raja di sini. Apakah kamu tidak takut dia akan mengetahui dan memotongmu menjadi beberapa bagian? Dia berani. Pria Rasroh itu segera berkata dengan sikap yang mengesankan, jadi bagaimana jika dia mengetahuinya? Saya dari Rasroh, apakah dia berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku? Jika sesuatu terjadi padaku, dia juga tidak akan bisa hidup. Spirit Rache pasti akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Iya-iya-iya, kamu yang terbaik. Jika tidak, aku tidak akan mengikutimu. Ucap wanita itu sambil tersenyum. Bagaimana kabarnya beberapa hari ini? Pria Spirit Rache itu bertanya dengan santai. Apakah ada masalah? Tidak, dia melakukannya dengan sangat baik. Wanita itu merentangkan tangannya dan berkata, dia telah bersama wanita sepanjang hari dan tidak mau keluar. Kadang-kadang, dia akan meninggalkan konstelasi untuk rapat. Namun, Anda tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa berkata banyak. Dia hanya bisa mendengarkan. Bagaimana dengan pertemuannya? Apakah dia memberitahumu? Pria itu bertanya. Dia memberitahuku sedikit. Akanku ceritakan padamu? Jawab wanita itu. Kemudian, dia segera menceritakan semua yang dia dengar. Alasannya adalah karena menurut kerjasama antara Rasroh dan Raja, segala sesuatu dalam pertemuan tersebut harus diberitahukan kepada Rasroh tanpa keberatan apapun. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada keraguan dan untuk menilai kesetiaan Raja. Setelah mendengar ini, pria itu menganggu puas. Raja sudah memberitahunya semua yang dikatakan wanita itu. Sepertinya tidak ada masalah. Setelah wanita itu menggosok telinganya dengan pria itu beberapa saat, dia berkata, saya harus cepat kembali. Jika saya terlambat, saya akan dicurigai. Itu bukan hal yang baik. Oke. Pria itu menepuk pantat wanita gaga itu dan berkata, aku akan memberimu pelajaran saat kamu datang lagi nanti. Tak lama kemudian, wanita itu pergi dan hanya pria yang tersisa di ruangan itu. Pria itu mengenakan pakaiannya dan berjalan ke pintu. Saat dia hendak membuka pintu dan menikmati aroma segar bunga di luar, dia tiba-tiba merasakan pandangannya menjadi hitam. Suara mendesing. Ketika penglihatannya kembali normal, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dia tidak berada di halaman rumahnya sendiri, tapi di dalam gua. Di saat yang sama, yang berdiri kurang dari sepuluh kaki darinya adalah seorang pria. Pria itu begitu ketakutan hingga wajahnya langsung menjadi pucat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Secara alami, dia tahu bahwa ini adalah kemampuan untuk berteleportasi. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli alam surgawi. Kekuatan pria ini pasti jauh lebih tinggi darinya. Dia tidak punya kemampuan untuk menolak sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia tolak adalah identitasnya sebagai spirit raceh. Kamu? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dari kegembiraan yang luar biasa hingga ketakutan yang luar biasa, pria itu begitu ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli. Dia hampir tidak bisa berdiri. Sambil menunjuk ke arah Luan, dia berteriak, Aku anggota klan spirit raceh. Jika kamu berani menyentuhku, spirit raceh akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Mendengar ini, Luan sedikit terkejut. Orang ini tidak mengenalinya. Pikiran Luan berputar cepat. Tak lama kemudian, dia meninggalkan gagasan menggunakan penyiksaan untuk memeras pengakuan. Tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata dengan dingin, Saya anggota klan Huo. Saya di sini untuk menanyai Anda. Saat dia berbicara, energi berwarna merah darah secara bertahap memancar dari tubuh Luan. Itu adalah energi kematian. 3220. Kata-kata Luan langsung membuat pria itu tercengang. Pria itu melihat cahaya berdarah di sekitar tubuh Luan. Kekuatan kematian tidak bisa ditiru. Ini memang bentuk paling murni dari kekuatan maut. Itu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan kematiannya sendiri. Dia tidak pernah mengira bahwa orang yang menculiknya berasal dari rasroh. Pria itu dengan cepat menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia segera menangkupkan tangannya dan tersenyum meminta maaf. Bolehkah aku tahu namamu? Kamu tidak perlu tahu, kata Luan dingin. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya denganmu. Hati pria itu langsung menegang. Dia hanya orang biasa dan klannya tidak bisa dibandingkan dengan klan Huo. Sekalipun pihak lain tidak mengungkapkan identitasnya, dia tidak berani gegabuh. Dia segera berkata, Ya, ya, ya. Silakan bertanya. Berapa banyak orang sepertimu yang ada di planet ini? Dan berapa banyak mata-mata yang dikendalikan oleh rasroh? Luan tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Pria itu sedikit terkejut. Namun, di bawah tatapan dingin Luan, dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia tidak berani ragu dan dengan cepat berkata, Hanya aku. Luan segera mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Bagaimana kamu tahu? Mungkin ada anggota klan lain. Hanya saja kamu pun tidak mengetahuinya. Tidak? Tidak, itu tidak mungkin. Pria itu dengan cepat berkata, Saya mengetahui keseluruhan rencananya karena saya berpartisipasi dalam perancangan rencananya. Saya satu-satunya di sini. Tidak ada orang lain. Apakah begitu? Luan bertanya. Lalu bagaimana dengan mata-mata itu? Wanita tadi. Wanita yang meninggalkan kamarku. Dia satu-satunya. Pria itu dengan cepat berkata, Kalau tidak, jika terlalu banyak mata-mata dan terlalu banyak orang yang sering meninggalkan istana, Raja akan curiga. Wanita ini disukai oleh Raja. Dia pada dasarnya terburu nafsu dan suka mencari kesenangan. Dia mudah dikendalikan. Dia sendiri sudah cukup. Saat pria itu berbicara, Luan mengamati setiap gerakannya, mencoba menentukan apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Tampaknya hal itu benar baginya. Namun, jika pihak lain telah menjalani pelatihan ketat, pengamatannya masih bisa dibodohi. Namun, Luan tidak dapat membunuhnya dengan interogasi yang begitu lembut. Penyiksaan masih diperlukan. Akibatnya, mata gelap Luan menjadi sedikit dingin. Tepat ketika pria itu benar-benar percaya bahwa Luan adalah salah satu dari mereka dan tidak akan melakukan apapun padanya, Luan mengangkat tangannya sedikit dan sebuah kekuatan segera muncul. Bang! Bahkan jika Luan tidak menggunakan kekuatan aslinya, itu bukanlah sesuatu yang orang ini dapat bereaksi dan pertahankan. Seketika tubuh pria itu bergetar hebat, dia seharusnya terbang mundur, tapi dia dikunci di tempatnya oleh space confinement. Dia menerima serangan itu secara langsung. Uff! Pria itu segera memuntahkan seteguk darah yang berceceran di tanah. Dadanya jelas-jelas amruk, dan auranya melemah dengan cepat. Orang ini terluka parah dan kesakitan, tetapi pada saat yang sama, dia benar-benar terpana. Dia tidak tahu mengapa anggota klan Huo di depannya tiba-tiba menyerangnya. Meskipun lukanya serius, dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Dengan mulut penuh darah, dia bertanya, Aku sudah bilang padamu. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada, aku hanya berbohong padamu. Luan menunduk untuk melihat orang ini. Sekali saat dia berkata dengan tenang, saya bukan dari rasroh. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mata pria itu membelalak saat dia bertanya dengan tidak percaya, kamu jelas memiliki kekuatan kematian. Kamu menghianati kami. Kamu bisa berpikir seperti itu. Luan berkata, kamu akan mati hari ini. Jika kamu ingin mati dengan lebih nyaman, aku sarankan kamu memberitahuku sesuatu yang berbeda. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Anda, mata pria itu hampir terbelah, dan menjadi merah. Ah! Pria itu berteriak dengan marah, dan matanya langsung memerah. Di saat yang sama, darah di tubuhnya akan meledak keluar membentuk jubah berwarna merah darah. Namun, di bawah tekanan Luan, darah pria itu tidak bisa keluar dari tubuhnya sama sekali. Itu sangat bising. Luan bahkan tidak perlu mengangkat tangannya. Segera, gelombang energi muncul dan memotong lengan kanan pria itu, hingga jatuh ke tanah. Darah segar muncrat dari lukanya. Anggota spirit Rache sangat kesakitan hingga pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Pembuluh darah di lehernya tampak seperti akan meledak. Pria itu ingin berteriak, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara karena lehernya terkunci sepenuhnya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Pria itu hanya bisa menatap Luan dengan mata terbuka lebar, seolah matanya akan rontok. Dia memandang Luan dengan mata penuh kebencian dan kegilaan. Kamu ingin aku mengatakan? Pria itu mengeluarkan kata-kata dari tenggorokannya dengan susah payah. Dia dengan kejam berkata, bermimpilah. Saat dia berbicara, dia segera mengerahkan energi di tubuhnya. Jelas sekali dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun, Bang! Tubuhnya diserang sekali lagi. Hembusan udara dingin langsung mengalir ke tubuhnya, hampir membekukan seluruh organ dalam, darah, dan ki dalam sekejap. Udara dingin yang mengerikan membekukan kulitnya. Seluruh tubuhnya menjadi seputih kertas, dan udara dingin terus keluar dari dirinya. Rasa sakit yang luar biasa dari udara dingin membuatnya gila, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa diam di tempatnya, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Rasa sakit seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hawa dingin bisa begitu menyakitkan. Saat ini, dia hanya ingin mati. Kematian adalah pelepasan yang sebenarnya. Berbicara, Luan tidak perlu mengeluarkan energi lagi untuk memenjarakan pria itu. Dia berkata, apalagi yang ada di planet ini. Mata pria itu terbuka lebar, tapi dia hampir tidak bisa melihat Luan. Dia hanya bisa mendengar suara Luan secara samar-samar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan mulutnya dan berkata sambil melepaskan sejumlah besar udara dingin. Aku tidak tahu. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia tidak membiarkan udara dingin masuk ke kepala pria itu. Mungkinkah tubuhnya sangat kesakitan hingga melampaui batas rasa ilahi dan berdampak serius pada laut pengetahuannya. Daya tahan pria spirit Rache ini agak terlalu lemah. Namun, fakta bahwa dia bisa mengatakan, saya tidak tahu, dalam keadaan ini, ditambah dengan interogasi sebelumnya, pada dasarnya menegaskan bahwa tidak ada masalah. Luan tidak melanjutkan interogasinya. Sebaliknya, dia melepaskan gelombang udara dingin lagi untuk membekukan tubuh pria itu. Dengan sentuhan ringan, tubuh pria itu terjatuh ke samping. Bang! Tubuh yang membeku itu segera hancur berkeping-keping, berhamburan ke seluruh tanah. Mustahil untuk mengatakan bahwa itu adalah manusia. Jika dia mati di gua ini, tidak ada yang bisa menemukannya. Luan mengeluarkan cincin spasial pria itu dan memastikan informasi di dalamnya. Seperti yang dikatakan pria itu, hanya wanita inilah yang menjadi informannya. Selain itu, orang ini memiliki beberapa koneksi dalam klannya, itulah sebabnya dia ditugaskan ke tempat ini dan tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran. Karena dia sudah memastikannya, Luan tidak perlu ragu lagi. Luan segera terbang menuju ibu kota. Saat dia terbang, dia dengan cepat melihat wanita yang berselingkuh dalam perjalanan pulang. Dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya berdarah keluar. Wanita yang sedang dalam perjalanan itu malah menyenandungkan sebuah lagu. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk merasakan bahaya dan terbunuh di tempat. Setidaknya, dia tidak mati kesakitan. Ketika dia mendekati ibu kota, Luan segera bersembunyi di ruang lapisan kedua dan memasuki istana untuk segera memastikan lokasi keempat orang itu. Bagi Luan, membunuh raja saja akan sedikit merepotkan. Dua lainnya akan mudah. Masalah dalam membunuh seorang raja bukanlah pada kekuatan raja, tetapi bagaimana cara membunuhnya secara diam-diam, setidaknya tanpa mempengaruhi orang tak bersalah lainnya. Namun, itu hanya sedikit merepotkan dan tetap tidak sulit bagi Luan. Luan segera bertindak. Untuk menghindari peringatan musuh, dia bersiap untuk membunuh raja terlebih dahulu. Pada saat ini, ahli alam surga ini sedang menonton nyanyian dan tarian di aula utama. Sekalipun tenaganya sudah habis dan perlu mengisi ulang tenaganya, ia tetap harus menyaksikan penampilan menyanyi dan menarik seksi wanita dalam proses pemulihan karena nafsunya. Dalam tiga hari Luan mengamati di sini, orang ini tidak berhenti sama sekali. Bahkan jika dia menonton sebagian besar waktu, konsentrasi seperti itu masih akan menghabiskan banyak divine sensenya. Ini berarti orang ini sudah dalam kondisi kelelahan dan respon divine sensenya mungkin sangat lemah. Kalau begitu, dia akan membiarkan orang ini mati di aula utama nafsunya. Raja ini tidak memiliki persepsi spasial sama sekali, dia juga tidak tahu bahwa bahaya tersembunyi di ruang lapisan kedua dan dengan cepat mendekatinya. Ia masih memasang senyuman cabul, menyaksikan pertunjukan menyanyi dan menari di bawah sambil makan dalam suapan besar. Ini bukanlah benda biasa, tapi material yang dapat memulihkan kekuatan seseorang. Jangan berhenti! Jangan berhenti! Raja berteriak dengan semangat, menarilah lebih keras dan goyangkan lebih cepat. Bukankah kamu sudah makan? Para wanita cantik di bawah panggung segera menggoyangkan payudara dan bokong mereka lebih cepat. Dibandingkan dengan tarian yang menampilkan keindahan dan konsepsi artistik di planet abadi, tarian ini hadir murni untuk merangsang hasrat ual. Menyentuh payudara dan bokong ada di mana-mana, dan tidak ada rasa malu untuk membicarakannya. Lebih cepat! Lebih cepat! Lagi! Tiba-tiba, tubuh Raja bergetar, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Para musisi dan penari di bawah panggung tidak menyadarinya dan tetap tampil. Di atas panggung, mata Raja sepenuhnya tertutup oleh cahaya berdarah, dan tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Kemudian, bang! Raja terjatuh dengan keras ke tanah dan berguling dua kali. Dia sudah tidak bernyawa dan mati di tempat. Tangan yang baru saja muncul di belakang Raja telah menghilang. Benar sekali, Luan telah membunuh orang ini hanya dengan satu telapak tangan. Penghancuran Kebangkitan dan berguling dua kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!